...oleh saya selaku moderator dan pembicara pada sesi tanya-jawab nanti. Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman, pada saat pembicara sedang menyampaikan materi, boleh ditulis di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nanti pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh pembicara di sesi tanya-jawab. Dimohon kerjasamanya untuk bisa mematuhi roles kelas pada hari ini agar online workshop-nya bisa berjalan dengan kondusif. Sekedar informasi sekali lagi nih, teman-teman, teman-teman dihibau untuk bisa mengikuti kelas ini sampai selesai karena sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan benefit lainnya. Dan juga jangan sampai ketinggalan, teman-teman, akan ada challenge dengan foto dan caption terbaik di akhir sesi rangkaian acara Great Edu besok bersama Megas Hulu Jabar ONWJ. Nah, teman-teman, untuk materi saat ini, teman-teman sekarang juga boleh mempersiapkan objek yang akan teman-teman foto dan kamera atau handphone yang akan digunakan. Jadi, nanti teman-teman bisa tanya langsung sama Mbak Srid mengenai ISO-nya atau cahaya yang tepatnya bagaimana. Itu ya, teman-teman ya. Kita boleh tanya aja nih, langsung aja. Aku persilakan pada Mbak Srid untuk menyampaikan sesi materi kedua pada hari ini. Silakan, Mbak Srid. Oke, sebentar ya. Oke, selamat siang semuanya. Beneran tadi sesi pertama itu aku lupa memperkenalkan diri ya, Notia ya. Aku langsung aja gitu loh, tanpa mungkin teman-teman tahu aku gitu kan. Aku akan sekilas memperkenalkan diri gitu mengenai aku, siapa sih Asset Febrina gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya ini di awal ya. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan dulu sebelum nanti apa namanya. Teman-teman, aku akan bahasnya. Sebenarnya materinya juga mirip-mirip sama yang pertama, cuma aku akan lebih menekankan ke social medianya aja. Ya, oke, sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Ini ada yang suka. Sebentar. 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 Oke, udah kelihatan ya. Oke, sekarang kita kenalan dulu ya. Tadi mustinya aku kenalan dulu ya. Tapi kita kenalan dulu bahwa aku udah tahu ya, semua nama aku Asset Febrina Rizal. Aku tuh sebenarnya ibu dari dua anak gitu. Anakku udah pada ABG-ABG, udah SMA. Yang pertama udah kelas 2 SMA. Mungkin kelas 3 ya. Terus yang kedua itu udah kelas 1. Jadi ABG-ABG lah ya. Dulu aku tuh kerja di perusahaan minyak juga selama 17 tahun. Dulu itu aku kerja di, apa namanya, di British Petroleum yang dulu bekerja sama juga dengan ONWJ gitu. Jadi lucu ya, kita bisa, aku seperti flashback lagi bisa mengajar teman-teman. Jadi seperti aku balik lagi ke karyawan, sebagai karyawati selama 17 tahun. Nah, kemudian aku selama 17 tahun tersebut, aku itu selama bekerja sebagai karyawati juga bekerja sampingan sebagai fotografer. Waktu itu belum fotografer ya, aku masih fotografer gitu. Jadi sambil aku bekerja, di waktu selingan aku pada hari libur gitu, aku mengerjakan proyek-proyek untuk fotografi gitu ya. Jadi sebenarnya aku udah menekuin ini sudah lama. Nah, kemudian tahun lalu setelah ada banyak banget ya, apa namanya, perusahaan itu pasti ada up and down ya. Akhirnya saya resign di tahun 2019 dan mengerjakan, eh sorry, di tahun 2020, baru tahun kemarin, saya full time sebagai freelancer untuk food photographer. Mengerjakan fotografi untuk makanan dan juga mengajar seperti sekarang gitu ya. Nah, terus apa aja sih kursus yang saya ambil? Aku dulu pernah ikut kelas pagi Jakarta, mungkin kalau teman-teman pernah tahu namanya Anton Ismail dan kelas pagi, nah aku ikut itu, dan kelas tersebut adalah kelas fotografi gratis. Jadi saat itu kelas pagi itu mengadalkan kelas fotografi, kenapa namanya kelas pagi? Karena memang kita belajarnya di jam 6 pagi, setiap hari. Tapi saya waktu itu ngambil jam 6 pagi itu sebelum jam kantor ya, karena kan jam kantor jam 8. Saya akhirnya jam 6, saya belajar gitu, terus baru kesana. Jadi benar-benar saya selama saya jadi karyawan itu saya belajar dan juga bekerja gitu. Bayang nggak sih karyawati, ibu, belajar, bekerja gitu ya. Jadi semua harus bisa dibagi-bagi. Nah, kemudian saya juga ikut Linkers Academy CityLink dulu, kalau teman-teman tahu ya pesawat CityLink itu, apa namanya, dulu pernah mengadakan kayak semacam akademi gitu lah ya. Nah, akademi itu sekolah untuk mempelajari foto dan konten. Jadi aku ikut kursus tersebut, terus sempat kepilih juga untuk menjadi freelancer CityLink. Nah, terus saya juga pernah ikut, sorry, saya ikut juga sekarang komunitas untuk food photographer, yaitu upload kompakan, kalau mungkin ya perempuan-perempuan pernah dengar ya, istilah upload kompakan itu, apa namanya, perkumpulan yang hampir 90% isinya perempuan semua, karena memang mungkin fotografer memang banyak banget ya, diminati sama perempuan, jadi mau nggak mau ya banyak banget lah 90% perempuan. Dan juga karena saya menggunakan kamera Olympus, akhirnya saya ikut komunitas ID Olympus atau Indonesian Olympians gitu ya. Nah, terus selanjutnya, nah ini beberapa proyek aku. Jadi ini nih aku kerjakan dulu waktu saat aku masih karyawan, jadi aku belum freelancer kayak sekarang, jadi udah lama proyek ini dulu tuh, Dapur Coklat pernah mengerjakan, pernah mengeluarkan produk, apa namanya, produk spesial gitu ya, coklat yang berasa seperti nasi uduk, coklat yang rasanya seperti soto kayak gitu-gitu lah. Nah, saya mengerjakan produk-produk spesial ini gitu, dan ini FYI saya memotretnya dengan menggunakan matahari, jadi nggak pakai lighting, bener-bener pakai matahari aja ya. Tapi saya bisa mengerjakan buat brand, Dapur Coklat. Kemudian saya waktu itu bekerja sebagai freelancer juga untuk majalah CityLink atau InFlight Magazine. Jadi kalau teman-teman naik pesawat CityLink, suka ada tuh majalahnya tuh ya, majalahnya dari pesawat, itu namanya InFlight Magazine. Nah, aku bekerja untuk freelancer di situ, tapi nggak lama, jadi cuma freelancer aja, jadi untuk beberapa proyek aja, nggak seluruhnya gitu ya. Kalau ada proyek makanan, foto makanan, saya mengisi beberapa tulisan juga dan foto. Dan beberapa fotonya masuk sebagai cover. Kemudian juga beberapa akhir ini, aku mengerjakan proyek untuk produk makanannya Baim Wong. Jadi Baim Wong itu, dia mengeluarkan produk makanan seperti donat, gitu-gitu ya, Bapak, kemarin gitu. Nah, donat ini aku kerjakan, dan ini ada dua, ada tiga sebenarnya, cuma baru satu yang aku masukin. Dan ini saya mengerjakannya di rumah, teman-teman. Jadi ini saya mengerjakannya selama pandemi. Jadi tidak mengerjakan di tempat Baim Wong, atau tidak mengerjakan di studio. Jadi benar-benar purely saya mengerjakannya di rumah. Dan ini menggunakan artificial light. Jadi jangan khawatir, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengerjakan foto buat klien, dan yang brand sekalipun, kita bisa mengerjakan juga di rumah, tanpa harus menyewa studio. Dan tentu karena kondisinya memang tidak memungkinkan ya. Karena memang kan sedang pandemi. Kemudian aku juga mengerjakan untuk Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu, ngeluarin produk makanan, seperti ayam karagi, gitu ya. Memang sih banyak banget, selama pandemi itu banyak artis-artis yang ngeluarin produk-produk makanan gitu ya. Nah, akhirnya ya, kita ada yang kenal sebagai fotografer kan, kelimpahan, gitu, beberapa job. Nah, akhirnya Ivan Gunawan, dan untungnya Mas Ivan tuh orangnya nggak bawel. Bener-bener nggak bawel. Jadi, biasanya kan suka banyak tuh yang minta ini, itu, ini, itu, gitu. Kalau Mas Ivan tuh orangnya, pokoknya yang penting harus ada kelihatan karagenya, kelihatan enak, segala macam, yaudah. Tradisional dan bright-bright-bright. Yaudah, akhirnya udah kayak gitu. Jadi setiap motret nih sama Ivan, nanti tuh kalau nggak salah, setiap-seti foto, kirim ke Ivan. Setiap-seti moto, kirim ke Ivan. Lewat asistennya antar ke Ivan. Jadi saya motret sampai jam 11 malam, karena abis motret minta approval, nunggu dia nge-proof, baru saya motret lagi. Kebayang nggak sih ada berapa produk, motret, minta approval, nanti kalau dia bilang oke lanjut, gitu. Jadi sampai jam 11 malam lah, motret buat Ivan itu, karena kan Mas Ivan tuh sibuk banget sama orangnya, kan. Jadi ya nunggu approval-nya lama. Seperti itu. Dan masih ada beberapa proyek lainnya, tapi saya tidak akan, maksudnya share di sini, karena nanti lama, kita nggak mulai-mulai, ya. Oke, segitu sekilas kenalan dari aku. Sekarang kita mulai, ya. Fotografi buat social media. Nah, sebenarnya materinya mirip-mirip sama yang tadi, nggak apa-apa ya, kita refresh lagi. Tapi ada beberapa memang materi-materi mengenai social media itu sendiri, ya. Nih, aku mau bercerita terlebih dahulu betapa pentingnya bahwa sekarang ini kita berjualan secara online itu lebih menguntungkan dibandingkan kalau kita jualan offline. Ini contohnya nih, kalau kita mengerjakan hobi membuat makanan seperti cookies, membuat makanan seperti brownies, atau apapun yang punya hobi sekarang, hobi masak itu coba salurkan. Nah, kemudian dijual. Tapi ingat, kalau kita jual secara offline, misalnya nih, masalah sewa toko deh, ya. Kita sewa boot aja, gitu ya. Sewa boot yang kecil-kecil tuh, kan. Itu kan juga lumayan ya harganya, ya. Kalau nggak salah, ya. Nah, sewa boot itu kan tentunya bukan kalian juga yang jaga, ya kan. Pasti kalian kan sewa orang untuk menjaga. Kalau kalian jaga di situ 8 jam, juga kan capek. Jadi, kadang-kadang pasti kan harus sewa juga satu orang buat menjaga boot tersebut. Kemudian lagi, sewa bootnya. Nggak murah juga, kan, sewa boot itu. Terus lagi, ditentukan juga dari lokasi bootnya. Nah, kalau lokasi bootnya atau lokasi tokonya itu kurang menguntungkan, pembelian juga sedikit, gitu ya. Jadi, emang banyak faktor kalau kita membuka kuliner, usaha kuliner itu secara offline. Karena banyak kos-kos yang memang harus dikeluarkan, gitu. Apalagi kalau kalian sewa ruko atau sewa toko, gitu kan. Itu belum lagi ongkos listriknya. Belum lagi sewa karyawannya, gitu. Padahal kan kalian juga kan sewa karyawan di rumah untuk bisa bantuin workshopnya kalian, ya. Untuk bisa bantuin produksi makanan, misalnya, kan. Kalian aja kan, kalian nggak bisa sendirian, kan. Karena produk apa? Karena produk yang banyak, gitu. Itu orang. Jadi, kan double kos. Artinya kos-kos yang dikeluarkan untuk bisa menunjang bisnis kuliner secara offline, ya. Secara lokasi, buka toko, itu memang kosnya akan lebih banyak. Artinya revenue atau keuntungan yang kalian dapat itu setelah dikurangin kos juga, kan. Mungkin break even point-nya itu untungnya itu mungkin masih agak lama, lah, gitu ya. Balik modal itu masih agak lama, gitu. Nah, jandingkan dengan via online. Online itu kalian hanya bermodalkan handphone, gitu ya. Pulsa, deh, gitu ya. Modalnya pulsa aja, gitu. Atau wifi, lah, ya. Nah, terus kalian modalnya juga apa? Foto. Foto yang kalian tampilkan di dalam berjualan online dengan networking yang luas secara online, itu bayangkan bisa mendapatkan konsumen yang jauh lebih banyak dibandingkan kalian membuka toko atau bukan secara offline, gitu ya. Kalian bisa promosi lewat Instagram, bisa promosi lewat Facebook. Bahkan, nih, ibu-ibu rumah tangga waktu beberapa bulan lalu saya ngajar ibu-ibu yang umurnya di atas 40, semuanya. Itu mereka hanya melalui WhatsApp aja, gitu. Mereka bisa untung, gitu loh. WhatsApp, ya. Karena kan kebanyakan ibu-ibu yang di atas 40, 50-an itu mereka belum bisa. Belum tahu social media, bahkan capek, lah, ya. Tapi WhatsApp kan tahu mereka. Nah, itu mereka banyak yang berjualan secara WhatsApp, grup, dan sebagainya. Dan itu lumayan, gitu. Lebih menguntungkan dibandingkan mereka misalnya buka toko. Jadi, betapa menguntungkannya kalau kita membuka secara online, apalagi internet itu unlimited, ya. Kita bisa mencapai banyak segmen. Gak cuma segmen yang muda-muda aja, atau bahkan dengan segala umur segmen kita bisa capai, gitu ya. Jadi, revenue-nya pun mungkin akan menguntungkan, gitu, buat teman-teman semuanya. Jadi, ini secara gambaran aja. Betapa kalau kita menjual secara online, melalui social media itu, efeknya itu besar. Efeknya itu besar untuk kita yang ingin berbisnis secara online. Mau kuliner, kah? Mau produk, kah? Atau jasa seperti saya, juga itu lebih menguntungkan, gitu, dengan secara online. Ya, perbedaannya. Nah, sekarang kita beralih ke visualisasi. Kalau tadi kan kita sudah cerita, ya, gimana bahwa kalau kita berjualan secara online itu, tentunya kan yang dilihat adalah foto, ya kan, visual. Apa yang ditampilkan di dalam, di dalam social media tersebut, dalam internet tersebut. Mata kita melihat sesuatu yang menarik secara visual. Jadi, apa? Jadi, mau nggak mau, apa yang mau kita jual, barang atau produk atau jasa yang akan kita jual, atau yang akan kita promosikan, tampaknya harus menarik, bukan? Ya, harus bisa menarik perhatian calon konsumen yang melihat. Ya, ini, beberapa hal. Visual yang bagus itu, ya, itu akan menarik perhatian orang untuk berhenti melihat dan tertarik. Kalau misalnya kita lagi browsing nih, malam-malam, ya, browsing Instagram, contohnya cewek-cewek nih, biasanya kan senang banget ya, lihat shopping online, gitu ya. Racunnya banyak banget kalau online, kita lihat-lihat Wikipedia kah, atau di Shopee kah, atau di Instagram kah. Kalau lagi browsing-browsing, ada yang foto menarik, pasti kita berhenti. Kayaknya bagus nih barangnya. Kayaknya keren nih, atau kayaknya enak nih makanannya, gitu ya. Jadi visual yang menarik itu membuat orang untuk berhenti. Kalau kita lagi browsing, kita berhenti. Ini apa ya, gitu ya. Nah, terus yang kedua, visual yang menarik juga dapat mempengaruhi minat orang untuk membeli. Kadang-kadang ya, kita nggak minat beli, tapi karena visualisasinya itu bagus, menarik, dan kayaknya menggiurkan kalau makanan, gitu ya. Akhirnya, jadi kepingin kan, misalnya, aduh, kepingin banget tuh donat, kayaknya enak banget ya, gitu. Padahal kita nggak lagi lapar, gitu. Cuma karena memang menggoda sekali, visualisasinya, akhirnya kita berminat untuk membeli. Kemudian yang ketiga, juga visual yang bagus mewakili loh, identitas pemilik online-nya, pemilik online shop-nya. Percaya nggak bahwa kalau misalnya fotonya bagus, gitu ya, yang ada di feed-nya dia, gitu ya, ada di toko online-nya dia, orang-orang juga akan berpikir, wah, ini keren banget sih tokonya, gitu ya. Jadi mewakili dan merepresent si penjualnya tersebut, gitu ya. Tapi kalau misalnya feed-nya berantakan, ya gimana? Nah, jadinya kan, aduh, pasti yang punya juga ini nih, asal-asalan, gitu ya. Jadi sebenarnya visual yang bagus itu juga bisa dapat mewakili sih penjualnya. Kemudian yang terakhir adalah narasi. Narasi itu kontennya, captionnya. Caption di Instagram atau di Facebook itu, caption yang ada di dalam, yang menyertai produk itu juga dapat menarik perhatian orang, gitu. Jadi kalau kalian misalnya upload foto tanpa caption, cuma bilang, dibuka PO ya, kupis hari ini, dah, ketik. Tapi nggak ada itu caption yang menarik perhatian atau menarik orang untuk membeli. Lama-lama orang juga, yaudah, serah deh, gitu ya. Apalagi kalau misalnya fotonya kurang menarik, lewat deh, gitu. Jadi gimana caranya? Ada kekuatan yang bisa menarik perhatian calon konsumitifitas selain foto adalah caption. Caption atau narasi atau deskripsi yang bisa mengajak orang untuk membeli, ya. Kemudian kebaliknya nih, kalau visual yang kurang menarik, tentunya orang jadi nggak minat, ya. Biasa aja gitu ya, udah deh, lewat-lewat aja. Terus kalau misalnya lagi nggak lapar, lihat foto donat juga, karena foto donatnya biasa aja, yaudah, nggak tertarik, gitu kan. Terus juga kalau foto yang kurang menarik, juga, apa, mempengaruhi identitas si itunya, si penjual online-nya. Jadi kan berkesan, ini kayaknya orang yang salah-salahan aja, ya. Padahal sebenarnya dia jualannya tuh enak, gitu. Tapi kan karena mungkin visualisasinya kurang menarik, gitu ya, jadinya orang nggak membeli. Ada juga sih yang lucunya, yang rasanya biasa-biasa aja, gitu, makanannya. Tapi mungkin karena dia bagus visualisasinya dan promosinya dan sebagainya, orangnya banyak banget, gitu, yang beli, ya. Nah, terus, nah, juga, narasi yang kurang menarik, tidak akan menarik perhatian calon penduduk, ya. Jadi sebaliknya. Oke, nah, ini contoh nih. Contoh kalau visual itu menarik, nih. Misalnya nih, aku penjual margisa, gitu ya. Aku udah testing nih margisa-margisa ini ke tanteku, ke keponakanku, semuanya margisanya asrit itu enak banget. Terus pada bilang, asrit, jualin dong margisanya. Oke, fine, aku jualin. Nah, pas aku jualin, aku kan nggak bisa motretnya ceritanya, ya. Tapi aku pengen nih, orang-orang tahu, kalau margisaku enak, yaudah, aku foto aja nih, seperti yang sebelah kiri. Pokoknya, ini adalah botol margisa, dan orang-orang tahu, ini margisa, aku foto, aku jual. Kira-kira kalian tertarik nggak, kalau lihat botol ini? Botol margisa. Walaupun aku taruh di situ adalah, aku jualan, open pay-po margisa. Kurang menarik, ya. Iya nggak sih? Padahal ini enak banget loh. Udah di-testing sama banyak orang, enak. Tapi ya karena visualisasinya kurang menarik, akhirnya orang jadi kurang tertarik untuk membeli, ya kan. Nah, yang sebelah kanan akhirnya aku usaha lagi. Oke deh, kalau gitu, margisanya aku tuang ke air, terus, supaya orang-orang tahu bahwa aku jualan margisa, aku lupa tuh ya, buah margisa, ya kan. Biar kelihatan bahwa, ini adalah margisa, dan kalian wajib mencobanya. Tertarik nggak? Kayaknya masih kurang menarik juga ya, foto yang sebelah kanannya nggak sih? Walaupun aku udah usaha tuh, aku buka margisanya, aku taruh juga botol di situ, aku tuangkan, gitu. Tapi kayaknya aku juga, kalau orang yang lain juga nggak tergoda ya, untuk beli, gitu ya. Jadi memang visual itu penting, ya. Sekarang coba sebaliknya, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini kan enak ya, lihatnya ya. Gitu. Wow. Yuk beli margisa, minuman yang segar dan enak. Orang pasti juga mau, gitu kan. Lihat botolnya yang sebelah sini, apa, dituangkan di sini margisanya. Lihat botolnya, gitu ya. Mungkin orang yang tadinya nggak mau minat cari margisa, ngelihat ini jadi kepengen beli margisa, gitu ya. Nah, makanya, ini juga, apa namanya, caption, dan juga pentingnya, visualisasi maupun foto itu, adalah untuk menarik perhatian, menggoda orang untuk membeli, gitu ya. Nggak salah, kan? Karena memang kan, memang itu saksif kita ya, untuk berjualan. Gimana caranya? Barang dagangan kita lah. Jadi memang harus sebagus mungkin untuk menarik perhatian dan menggoda. Menggoda secara positif ya, teman-teman. Ya, ingat. Nah, sekarang manfaat dari seni memotret makanan. Kalau teman-teman itu sudah belajar, secara memotret makanan, dan juga bisa masak. Nah, ini bisa buka jasa makanan kayak aku, jasa foto makanan kayak aku, atau, kalau nggak buka jasa foto makanan, bisa juga, memotret, apa namanya, makanan yang kita masak, untuk bisa lebih banyak yang berminat. Karena fotonya bagus. Contohnya nih, apaan? Kita hobi masak. Udah, aku mau masak aja, aku mau bikin, apa ya, kalau pandemi ini, iseng-iseng, kita bisa, kita sebenarnya selama pandemi itu bisa jualan banyak loh. Sekarang tuh ya, aku perhatiin, sekarang tuh aku perhatikan ya, banyak banget, klien-klien aku, yang jualan makanan itu, nggak umum. Beneran deh, nggak umum. Jadi, oke ya, kemarin ya, kayak misalnya kopi susu lah. Kopi susu kan dulu kan emang cuma kopi sama susu aja ya. Tapi sekarang ada kopi susu rasanya rasa stroberi, kopi susu rasa macah, kopi susu rasa alpukat gitu ya. Jadi orang tuh banyak banget berkreasi kan ya. Terus juga kue lebaran, juga sekarang bukan cuma nastar sama, apa namanya, maafet tuh, makanan lebaran tuh yang dari nanas, apa namanya, aku lupa sih. nastar mbak. Ah, nastar. Padahal sebelah gue itu nastar. Nah, nastar atau sama kastengol gitu ya. Sekarang orang tuh lebih banyak banget yang jualan dengan berbagai macam, kreasi masing-masing gitu. Mungkin karena kebanyakan di rumah ya, jadi wow, ide-nya banyak banget gitu. Ada lagi kemarin yang mau kirim makanan ke aku, spageti, tapi spagetinya tuh dagingnya daging steak, sama jamur, sama apa gitu. Aku aja, aduh ya Allah, ini kok kreatif-kreatif banget. Kemarin aku motret juga foto restoran Padang, jadi makanan Padangnya itu bukan dibungkus ya, tapi di-wrapping kayak kebab. Jadi makan Padang itu caranya dengan makan seperti makan kebab. Dalamnya kebab itu adalah nasi ramasnya Padang. Enak banget pemirsa aku tadi nyobain. Makanya orang kreatif banget sekarang. Nah, makanya karena se-kreatif itu sayang banget kalau kreatifitas dan ketampilan memasaknya itu gak dijual. Ya kan? Tapi gimana caranya menjual supaya orang tertarik ya itu. Harus difoto secara bagus, kemudian taruh caption yang bagus, kita jual secara online. Oke? Jadi makanya manfaat kita bisa mengetahui kayak sekarang nih, motret makanan, kalau teman-teman ini sekarang di rumah punya hobi buat makanan, manfaatnya jadi bisa berjualan dengan lebih baik. Bismillah deh, pokoknya kalau bisa motret makanan dengan cakep, mudah-mudahan ya banyak yang tertarik lebih banyak membeli produk kalian. Nah, terus kemudian, bentar, nah sekarang gimana caranya kita berbisnis secara online dengan sosmed? Nah, ini banyak juga yang nanya gitu ya. Banyak banget yang misalnya kejualan itu bingung, maksudnya gimana ya aku mau jualan online, apakah aku via Facebook atau via WhatsApp? Itu gimana? Banyak loh yang masih gelap gitu ya, gak ngerti masih kudet ya, kurang update. Nah, tapi gak apa-apa. Kita coba bahas. Yang pertama adalah kalian harus tentukan dulu bisnis dan barang jasa yang kalian ingin jual. Kalian tuh pengennya gimana? Pengen jual barang apa? Atau ingin jualan jasa apa? Kalau memang jualan barang, barangnya apa? Kupis kah? Atau kalian mau jual barang apa namanya? Sekarang tuh lagi jaman rantai masker gitu ya. Atau kalian mau jualan tanaman? Ya kan? Yang hobi tanaman mungkin bisa mau jualan tanaman dan sebagainya. Itu bisa juga. Nah, jasa apa? Jasa yang kalian pengen jual apa? Itu banyak juga. Nah, makanya tentukan dulu bisnisnya apa. Nah, kemudian setelah kalian tentukan bisnisnya, kedua kalian buat akun khusus. Nah, ini nomor dua yang penting ya. Buatlah akun atau akun khusus sosial media, Instagram atau Facebook. Jangan dicampur dengan akun pribadi. Ingat ya. Jangan dicampur dengan akun pribadi. Banyak banget teman-teman kita yang pakai akun pribadinya untuk berjualan. Kenapa aku bilang enggak? Enggak cocok. Karena kan gini, sosial media itu kan untuk menampilkan visual dan menampilkan beberapa produk-produk yang akan kita jual. Kalau kalian itu mencampur dengan produk pribadi, dengan akun pribadi, di mana di akun pribadi itu ada foto ayah kita, bapak kita, om kita, anak-anak kita, suami, istri, dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba ada feed foto makanan. Orang yang melihat itu jadi bingung. Ini sebenarnya foto makanan ini adalah kamu emang beneran jualan atau memang kamu beli. Nah, misalkan kita taruh di description-nya. Eh, aku jualan loh PO. Tapi nanti akan tertimpa dengan foto-foto pribadi kalian. Jadi artinya tidak eye-catching, tidak menarik perhatian orang karena bercampur dengan foto-foto pribadi. Apalagi kalau banyak foto selfie ya. Nah, bingung kan orang foto selfie semua. Tiba-tiba dia bilang, hai guys aku jualan loh gitu. Jualan makanan. Tak matching banget. Jadi kalau bisa, betul-betul buat khusus, akun khusus. Kalian mau jualan sepatu juga. Misalnya kan sekarang banyak nih ya jualan sepatu, olahraga. Atau kalian mau jual baju, kaos. Buatlah akun khusus. Khusus untuk si kaos itu. Tentungkan brandnya apa. Tentungkan deskripsi brandnya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, buat feed atau konten yang menarik. Jadi kalau kita buat sosmed gitu ya. Udah buat akun khusus. Tapi tidak diisi dengan caption atau konten-konten yang menarik. Ya tentunya juga orang males ya buat beli. Misalnya udah dibuat akun khusus. Tapi di-upload aja semuanya ya. Foto-fotonya tanpa ada caption dan kontennya. Orang juga boring. Nggak ngerti ini apa. Konten itu kan sebenarnya bisa menarik perhatian orang. Walaupun kontennya misalnya agak, agak nggak nyambung gitu ya. Ada juga sih yang sekarang gitu ya. Agak nggak nyambung sama yang di jualan. Tapi kadang-kadang menarik juga untuk dibaca gitu kan. Akhirnya orang jadi, apa namanya, mengunjungi feed kita gitu. Karena kita membuat konten-konten yang lucu atau konten yang menarik. Seperti itu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah memperbanyak followers. Memperbanyak followers itu ada dengan berbagai macam cara. Bisa juga kita misalnya nge-DM teman-teman kita atau misalnya kita mempromosikan produk-produk kita ke orang-orang gitu ya. Nah, ada juga sih yang beli followers. Tapi saya tidak menyarankan untuk beli followers. Karena kalau kita beli followers itu jadi kesannya palsu ya. Maksudnya engagement-nya juga yang komen juga kan palsu gitu. Jadi, bahkan kan kalau misalnya kita beli followers itu kan hanya buat aja ya. Hanya apa sih? Hanya akun palsu ya. Dia tidak bisa merespon. Tidak bisa merespon jualan kita gitu. Jadi, orang pembeli yang asli nanti pas pada saat berkunjung ke halaman kita, ke akun kita juga, loh kok ini kok nggak ada yang komen ya gitu. Padahal followersnya banyak. Kita kan mencurigakan itu ketahuan banget kalau dia beli followers. Beli followers itu kelihatan banget. Kalau dari, misalnya followersnya itu udah berapa ribu gitu ya. Tapi yang like cuma satu atau dua gitu. Atau yang komen cuma nggak ada gitu. Cuma satu, dua. Itu kelihatan banget kalau dia beli followers. Karena nggak mau ya, kita kayak gitu. Jadi, alamiah aja nggak apa-apa. Kalau kalian itu berjualannya dan mempromosikan itu gedebar, insya Allah kok nanti akan nambah terus-nambah terus. Sabar aja ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan hashtag yang tepat. Hashtag itu kalau misalnya jualan apa? Nastar gitu. Nanti hashtagnya dikasih tuh. Jual nastar. Jual nastar enak atau apa. Kenapa? Karena hashtag itu bisa mempermudah orang-orang yang ingin mencari produk-produk yang mereka inginkan itu. Kumpul semua jadi satu di halaman eksplorasi ya. Eksplorasi lagi. Ya, pokoknya di halaman eksplorasi itu ya. Kalau kita lihat di Instagram kan. Nah, itu nanti ada semua. Atau di halaman yang ada hashtagnya. Kayak aku nih, contohnya aku mau beli baju lebaran. Aku biasanya tuh mengantumkan keyword di hashtagnya itu jual baju lebaran. Terus aku enter. Nanti keluar semua kan foto-foto yang menggunakan hashtag jual baju lebaran. Kadang-kadang suka ada nyangkut kan? Satu, dua gitu. Makanya perbanyaklah hashtag yang tepat gitu. Supaya bisa memperluas jangkauan dari produk atau jasa yang akan kita jual di social media. Hashtagnya ya, coba ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau mau nih adain diskon atau giveaway gitu. Event-event yang menarik. Kalian bisa juga mengirimkan beberapa barang ke influencer-influencer yang followersnya banyak. Itu juga kadang-kadang ngaruh ya. Ada juga sih, aku punya teman waktu itu dia followersnya itu berapa ya? Pokoknya hampir M-M-an lah gitu ya. Terus ada temanku yang dia endorse gitu ya. Memang kan harus bayar ya biasanya dia endorse orang itu. Nah, itu lumayan gitu. Jadi banyak juga yang lihat produknya dia gara-gara di endorse sama orang itu gitu ya. Memang ada yang bayar, ada yang enggak gitu. Makanya aktif-aktiflah kalian untuk bisa apa namanya mempromosikan barang atau jasa kalian di social media melalui yang tadi aku bilang itu, melalui influencer, melalui giveaway atau promo atau event atau bisa mempromosikan event tertentu gitu ya. Tapi gimana caranya kalian bisa memperkenalkan produk kalian? Biar lebih gencar, lebih proaktif. Terus, sorry, belum. Nah, selanjutnya pastinya kalian harus menjadi penjual barang atau jasa yang terpercaya. Itu dipasti ya, karena itu udah harga mutlak ya. Bagaimanapun kalau kita berjualannya secara baik, meresponsi secara tepat, tepat waktu, pengirimannya juga baik gitu. Maka biasanya nanti orang-orang yang membeli barang kita akan balik lagi, balik lagi, balik lagi. Itu udah hukum malam ya. Kalau kita baik dengan customer, kita mau mengedepankan kualitas kita gitu. Tentunya customer akan puas dan akan balik lagi. Jadi, di penjual yang accessible gitu, yang terpercaya, oke? Nah, ini nih contoh-contoh nih kalau kita jualan online gitu ya, jualan di social media. Ini aku ngambil dari salah satu klien aku, aku belum bilang lagi. Salah satu klien aku dan ini foto-foto aku yang digunakan. Nah, ini aku motrat buat dia dan aku cukup tenang ya dengan halaman jualannya dia gitu ya. Cukup menarik lah gitu. Jadi, ini misalnya fotonya, kemudian nanti dia buat captionnya gitu. Happy Sunday, you can buy happiness, blablabla. Bisa pakai bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Indonesia gitu. Terserah lah ya. Pokoknya bebas-bebas aja, yang penting santun ya captionnya dan tidak ada Sarah ya. Jadi, benar-benar menarik perhatian. Atau yang fun, yang lucu, bikin jokes juga gak apa-apa gitu. Dia nanti nih, dia hashtagnya nih, tuh hashtagnya. Buy me shoes kan, dia namanya buy me ya. Buy me shoes, shoes- shoes enak, blablabla. Nanti kalau kita orang-orang atau calon pembeli itu mencari shoes, biasanya mereka kan mencatumkan shoes Jakarta, misalnya shoes enak Jakarta. Nanti keluar nih si buy me-nya gitu. Makanya pentingnya hashtag seperti itu ya. Kemudian juga halamannya. Aku bilang bahwa halaman itu adalah halaman khusus. Jadi, kita membuat halaman khusus-khusus buat muda kita. Ini HPnya gak bisa dinyatapain. Oke, udah ya. Udah di mute ya. Halo, Nafia. Iya, mbak. Boleh dilanjut, mbak. Oke. Nah, selanjutnya adalah, ini kalau misalnya yang aku bilang bahwa kita harus membuat akun khusus. Nah, ini si buy me shoes itu dia membuat akun khusus seperti ini gitu. Jadi, cantumkan bahwa ini adalah anakku, bahwa ini adalah halal. Cantumkan beberapa profile-profile kalian di situ. Nah, tentunya nanti halamannya juga halaman, halaman mengenai produk itu. Jadi, gak dicampur dengan foto pribadi gitu ya. Kalau ini kan fotonya nih foto customer yang seneng sama produk mereka gitu. Jadi, bukan foto kalian lah ya. Bukan foto narsis-narsis lah ya. Benar-benar foto, kalaupun kalian mau foto narsis, tapi berguna sama produk lah gitu ya. Kalian lagi megang produk kalian atau apa gitu. Terserah. Pokoknya yang related sama produk-produk yang kalian jual gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini contoh dari caption yang bagus. Aku suka nih. Ini juga klien aku. Ini juga aku yang mau chat. Misalnya, kriuk-kriuk manis pedas kentang Mustafa ya gitu. Ini enak banget, bla-bla-bla gitu ya. Jadi, apa namanya, dibuatlah caption yang semenarik mungkin gitu. Supaya orang jadi tertarik ya. Ini sekilas mengenai bagaimana kita kalau ingin online di keberdualan secara social media. Nah, ini tadi udah aku jelasin ya. Ini hampir sama-sama yang sebelumnya. Aku refresh lagi. Kita harus memilih lagi. Memilih kamera atau handphone. Dan aku menggunakan aperture priority internet. Nih, A. Kenapa? Karena aperture-nya di-fix. Jadi, F-nya fix, tapi yang lain auto. Jadi, kalau tadi ada yang nanya ISO-nya berapa, itu auto semua. ISO, auto. Jadi, gini loh. Kalau mau chat sekarang pokoknya jangan sibet-tribet lah ya. Kalau misalnya bisa otomatis, ya otomatis aja. Tapi tentunya ada juga yang disetting sedikit-sedikit. Sip. Lanjut. Ya, sorry. Nah, gimana caranya membuat foto menjadi menarik? Tadi aku udah bilang tuh. Aku udah refresh ya. Aku refresh lagi ya. Pencahayaan, komposisi, property, editing. Ya. Itu yang penting. Aku mengulang lagi gak apa-apa ya. Terus, aku mengulang lagi bahwa memang ada cahaya buatan dan cahaya matahari. Ya. Kali ini nanti aku akan, apa namanya? Kita kasih lihat yang menggunakan cahaya matahari dulu ya. Ini sikit-sikit exposure. Kalian tadi juga sudah tahu. Nah, ini yang menggunakan bohlam. Ini cahaya. Ini beberapa artificial light ya. Bisa menggunakan study lamp. Bisa menggunakan light bulbs gitu. Atau apa namanya? Menggunakan bohlam. Terus yang sebelah kanan itu artificial lightnya yang menggunakan flash. Menggunakan LED. Atau menggunakan continuous video lighting. Jadi, ini aku refresh kembali ya. Biar kalian bisa memilih kalau mau artificial light itu kalian mau yang mana. Kalau udah punya budget silahkan loh, Bo. Beli yang ini gitu ya. Boleh. Kita mau beli ini juga. Ini nih bagus juga. Tapi memang ini agak pricey. Kalau saya sih senangnya flash ya. Kenapa? Kalau flash itu soalnya bisa diatur-atur. Minus lighting juga bisa diatur sih. Tapi kalau continuous lighting bisa diatur itu yang harganya mahal banget. Saya masih belum mau invest ke situ karena belum main video juga. Karena ini biasanya multi bisa buat video, bisa buat foto gitu ya. Tapi harganya lumayan. Kalau ini harganya terjangkau kok. Jadi, kalau mau beli flash yang kecil-kecil bisa. Dan saya tuh senang ini karena bisa diatur-atur. Nah, terus. Nah, ini seperti tadi ya. Ini contoh foto menggunakan matahari gitu. Matahari sebelah kiri. Ini kastengel ya kan. Kita juga difoto pakai matahari. Ini tadi juga udah ada fotonya. Nah, ini menggunakan artificial light. Arahnya dari belakang. Tadi kan aku dibilang arah samping kiri. Nah, kalau dari belakang itu, apa, kalau backlighting itu kan biasanya gelap ya Mbak Srid. Iya betul, gelap. Tapi sebenarnya bisa terang kok. Kalau di depannya dikasih cahaya tambahan lagi. Jadi, kalau misalnya Mbak Motet dari belakang, itu biasanya pakai dua lighting. Kenapa? Karena kalau kita motet dari arah cahaya belakang, biasanya tampaknya akan gelap. Jadi, makanya aku taruh lagi reflektor atau flash di depan. Nah, kemudian ini arah cahaya dari kiri. Ini produk ya, produk sambal gitu. Nah, kalau produk biasa yang bukan makanan pun sebenarnya sama gitu. Produk non-food ya. Misalnya kalian mau produk apa ya misalnya ya, parfum gitu. Atau sabun. Aku pernah motret sabun. Nanti ya, aku pasti lihat aku belum ada ini. Ada, aku pernah motret sabun. Aku bahkan kemarin motret karkoal. Karkoal itu kayak, apa ya? Karkoal itu kayak areng pelapa gitu ya. Aku juga bingung motret areng pelapa gimana. Tapi ya, aku harus foto kan. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama dengan ini. Pencahayaannya lagi. Kiri, kanan. Dan tentunya, komposisi stylingnya juga. Yang harus ada relasinya ya. Harus ada hubungannya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau motret produk yang bukan makanan nih, parfum. Tentunya yang ada hubungannya sama parfum. Bunga-bungaan nggak apa-apa. Karena mungkin parfum itu berbau bunga-bungaan gitu ya. Taruh bunga-bungaan juga nggak apa-apa. Jadi, gitu ya. Men-styling sesuatu itu harus yang ada koneksinya. Nah, kemudian ini yang menggunakan cahaya dengan menggunakan matahari. Tadi Arina nanya ya. Basis foto menggunakan matahari ada nggak ada di dia. Aku sempat juga kasih lihat ya tadi ya. Pake matahari. Sama bagusnya nggak? Sama. Jadi, nggak usah khawatir. Lalu, misalnya menggunakan handphone aja. Ini pake handphone juga. Dan menggunakan matahari juga. Jadi, yaudahlah ya. Kalau mau motret itu nggak perlu pikir-pikir pusing-pusing yang mahal-mahal. Pikir pusing-pusing, nggak punya kamera gitu ya. Coba-coba dulu ini. Kalau sudah dihasilkan dan berduit, mari kita beli. Nah, ini juga untuk kata letak. Kata letak tadi kan aku bilang ya. Ada yang dia guna. Sekarang ada yang juga loh yang namanya segitiga. Bisa juga segitiga. Sebenarnya sama aja sih. Diagonal juga. Cuma kadang kan suka ada barang juga di sini kan. Jadi, kita bentuknya segitiga gitu. Kenapa nggak sejajar sih Mbak Astrid? Itu tadi. Karena kalau misalnya sejajar akan bertumpuk. Nah, ini top angle. Top angle dari atas tadi udah flatly. Ini 45 derajat. Tadi tuh yang sejajar mata kan. Kalau yang sebelumnya kan, sesi sebelumnya kan itu minuman ya. Kalau ini tuh layer si donat. Kalau aku motret donatnya itu dari atas, nggak kelihatan tuh dia tumpukan-tumpukan seperti ini. Jadi, makanya tergantung dari makanan juga. Pemilihan untuk komposisi angle. Kemudian ini tadi udah aku kasih tau ya. Nanti aku kasih lihat juga secara live. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak punya papan-papan kayak aku yang tampaknya rumit itu gitu ya. Nggak usah masalah. Kalian tinggal beli aja kertas Manila, kertas Asturo, kertas Jasmin. Apapun itu semua sudah tersedia kayaknya di toko buku. Atau bahkan di Tokopedia kalau misalnya nggak mau keluar rumah. Kalau kalian nggak mau juga pakai karton kekecilan pakai kain. Kain yang polos, kain yang tidak bertekstur gitu ya. Yang juga nggak terlalu silky, yang nggak terlalu mencilat. Itu bisa dipakai gitu ya. Warna putih, krem, abu-abu tua, abu-abu muda gitu. Jadi, bisa banyak cara untuk bisa menciptakan background gitu ya. Ini tadi alat-alatnya sudah aku sebutkan di sebelumnya. Bahwa mangkuk polos, sampel motif, gelas putih, napkin, talenan gitu ya. Terus ini editingnya. Aku mau nambahin satu. Ada namanya fix art juga. Tadi kan aku sebelumnya bilang bahwa write room, viscode, snapshot. Oh ya, Photoshop juga gitu ya. Tapi Photoshopnya kebanyakan via PC ya. Sekarang fix art juga ini canggih. Jadi, kalau kalian nih, canggihnya mau buat gelas terbang-terbang. Atau kalian mau buat kentang yang melayang-melayang. Itu bisa semua pakai fix art. Tinggal di cropping-cropping. Nanti aku kasih tau, canggihnya kok. Aku punya fotonya di Instagram aku. Ada gelas melayang. Itu pakai fix art dan itu bukan pakai Photoshop editingnya. Terus, ini editing snapshot. Aku tadi sudah jelaskan. Pake M. Nah, sudah habis ya. Ininya, materinya. Karena memang kita tinggal mengulang saja. Dan aku tinggal, tadi hanya ingin menekankan dari sedih social media saja. Gitu. Oke, aku punya kata-kata selalu konsisten dalam setiap mengerjakan apa yang kita cintai. Nikmati setiap proses yang kita lalui. Maka kita akan bangga dengan diri sendiri ya. Jadi, kalian tuh jangan menyerah. Konsisten. Dan tetap love what you do, oke? Kalau misalnya kalian mengerjakan sesuatu dengan passion dan mencintai apapun itu, nikmatin juga prosesnya. Up and down. Nanti kalian akan meraih sesuatu yang membanggakan, oke? Nah, demikian dari aku. Makasih, Novia. Ada lagi? Oh, sama Mbak Srid. Gimana, teman-teman? Ada pertanyaan, Mbak Srid, dari... Belum, aku kasih lihat yang aku mau foto. Ah, yaudah. Nanti pertanyaannya kita tampung dulu kali ya, Mbak. Oh, nanti dulu ya. Aku akan kasih lihat dulu ya. Oke, kita... Kelihatan ya, Novia? Kelihatan, Mbak. Ini berhubung... Saya hanya menggunakan laptop, jadi... Ini jadi sekarang ala-ala vlogger ya. Tapi kalau vlogger kan menggunakan itu... gimbal dan GoPro. Aku hanya begini aja. Kelihatan ya? Nah, jadi aku mau cerita dulu nih. Itu cahayanya. Itu mataharinya, karena ada jendela. Jendela itu ada di sebelah kiri. Kelihatan ya, Novia? Kelihatan banget. Nah, jadi di sebelah situ adalah si mataharinya. Nah, kebetulan memang sekarang jam berapa nih? Jam 1 ya? Jam 1-an, jam 2. Mataharinya lagi nggak begitu terik. Dan juga agak mendung ya? Bener nggak? Atau dekat teman-teman kalian. Teman-teman, mendung nggak? Kalau aku sih mendung ya. Nah, terus... Aku menggunakan papan. Papan yang tadi aku bilang di slide. Papannya seperti ini. Nah. Itu ya. Ini papan alasnya. Kemudian ini papan... Untuk background-nya. Ini beli di mana? Ini ada semua di Instagram. Nanti aku kasih tahu link-nya. Kalau memang kalian pengen tahu, tinggal cat aja di bawah ya. Aku akan kasih tahu belinya di mana. Ini bisa bolak-balik. Atasnya warna putih. Bawahnya bisa berwarna lain. Ini bisa berbagai macam ambience gitu jadinya. Kalau misalnya warnanya beda kan kita bisa bentuk ambience yang berbeda juga. Kemudian... Ini ya. Karena katan of ya kita... Di Korea. Jadilah kita membentuk roti Korea. Nah, ini roti Koreanya. Di awal... Kalau kalian lihat... Sini. Aku angkat aja. Ini adalah hero-nya. Ini yang namanya point of interest-nya itu satu aja. Oh, itu ada yang bertanya patokan harga. Baik. Siapa tuh nanya patokan harga? Oke. Ini adalah... Si point of interest-nya. Jadi ini adalah si hero-nya. Kita taruh satu ya di tengah. Taruh di tengah. Kemudian kalau kalian lihat... Aku tuh bentuknya gitu tuh. Jadi diagonal kan? Segitiga kan? Tidak berbaris ya. Seperti itu ya. Jadi yang tengah itu adalah si... Si roh-nya seperti ini. Tuh. Kelihatan ya? Nah. Jadi bentuknya tadi diagonal. Atau segitiga. Jangan berbaris. Oke. Gimana mereka kepeluang sebagai food photography kalau kita di daerah? Nanti akan saya jawab semua ya. Aku baca tuh pertanyaannya. Terus aja bertanya. Nanti aku akan jawab. Aku cuma ngasih lihat ini dulu. Oke. Nah ini bentuknya segitiga. Seperti ini. Dan cahaya matahari sebelah sana. Nah untuk salinya aku menggunakan echo seperti ini. Ini cuma buat action-action aja ya. Dan kenapa aku pakai ini? Karena memang kan ceritanya Korea gitu ya. Asian atau oriental gitu. Jadi dicari lah yang untungnya punya. Kalau nggak punya nggak masalah. Oke. Terus juga ini apa namanya. Bunga-bungaan gitu. Nanti kalian kalau udah bekerja sebagai food photographer. Kalian akan bermain tema ya. Tema Korea lah. Tema Jepang lah. Tema apa. Pusing. Banyak. Banyak. Nah. Terus kita motret sekarang. Kita motret ya. Mari panggung dulu. Aku menggunakan kamera Olimpus. Kelihatan nggak gelap ya? Apa ya? Mudah-mudahan kelihatan. Kelihatan ya. Aku menggunakan kamera Olimpus. Dan lensanya adalah lensa fix. Kalau ada pertanyaan. Kira-kira kalau menggunakan food photography. Menggunakan lensa apa ya? Tindari lensa wide. Tindari lensa yang depannya itu 12, 10. Karena itu terlalu wide. Kalau terlalu wide. Kalian tidak bisa memfokuskan ke makanannya. Jadi memang disarankan lensa fix. Kalau aku yang focal length-nya itu sekitar 45 milimeter. Kalau mungkin di Canon, DSLR, Nikon gitu. Bisa pakai 50, nggak apa-apa. Atau misalnya kalian menggunakan lensa makro 60, bisa. Jadi lensa itu juga berperan penting ya. Kalau kalian pakai kamera. Kalau pakai handphone, nanti juga aku akan coba ya. Kita akan coba dua-duanya. Nah, terus aku menggunakan A. Kelihatan ya? A. Jadi ada tulisannya di sini A. Kenapa A? Karena ini aperture dan ini aperture-nya ini fix. Aperture-nya ini fix. Misalnya kita mau setting di 2.8 gitu ya. Kita mau setting di 2.8. Kemudian yang lainnya itu auto. ISO-nya auto. Ini ISO-nya auto. Terus white balance-nya semua auto. Kenapa? Karena kita motret yang ribet-ribet zaman sekarang. Oke? Saya pun diajarkan seperti itu. Oleh senior-senior saya. Jadi zaman auto-manual itu, lupakan. Kalian kalau nggak cepat-cepat nggak dapat tuan loh nanti. Oke? Bersanda. Oke. Tip. Saya coba ya. Kelihatan ya? Aku mau terlihat. Kelihatan nggak? Kelihatan ke motret. Ada ya. Oke. Kita menggunakan 4.5. Jadi. Kalau ada yang nanya. Bahasa menggunakan tripod nggak? Gitu. Aku. Aku jarang menggunakan tripod. Karena. Terus kalau lagi capek banget. Paket tripod. Karena kalau misalnya kita. Paket tripod. Kita nggak bisa begini-begini tuh. Nggak bisa ke samping. Nggak bisa ke diri. Tripod itu kan dia steady kan. Soalnya kalau kalian memang fotonya. Angle-nya itu-itu aja gitu. Jadi. Bukan sepatnya tripod ya. Terus. Bisa di. Iya. Saya menggunakan portrait ya. Banyakan fotografer itu memang portrait. Karena memang biar lebih fokus aja. Kalau begini. Landscape. Terlalu banyak. Angle. Atau yang. Ya. Terlalu wide. Dan terlalu banyak yang diambil. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau bisa. Udah terbiasa landscape. Dan bisa memfokuskan ke makanan. Saya biasanya portrait. Kita coba ya. Nah. Sekarang kita menuju jauh dulu. Ini agak gelap ya teman-teman. Teman-teman karena menu. Karena menu. Jadi ya. Kalau portrait kurang-kurang pas gitu teman-teman. Tidak-tidaknya nggak apa-apa ya. Ini portrait jauh. Sekarang kita portrait tetap. Fokusnya. Agar diangkat ke atas. Ini mana hal ini bener-bener deh. Bagi. Biasanya aku ada reflektor. Sekarang. Cuma reflektor saya tuh. Terus yang lebih besar dari ini. Kemarin karena habis motret belum dibongkar. Kita males ya bongkar-bongkar. Jadi. Kalau sebelah sini kurang terang bisa kita kasih reflektor. Reflektor itu nggak mesti ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai aluminium foil. yang buat bungkus-bungkus roti itu ditempel aja di papan. Kemudian bisa sebagai reflektor gitu. Jadi dia lebih terang. Begitu ya. Jadi bisa. Kita atur. Ya. Begitu. Aku nggak bisa share ininya. Ini kalau yang deket. Kelihatan nggak, Rupiah? Kan ya. Kirim WhatsApp kah. Nggak bisa ya, Mbak? Kirim. Bisa. Nggak. Aku kirim. Nah. Terus. Oke. Aku coba kirim ya. Aku coba kirim. Nah. Jadi gitu ya. Sampai nunggu aku kirim. Sambil nyilat aku kirim. Rupiah. Nah. Nanti ada settingan berikutnya. Adalah menggunakan kue kering gitu ya. Tadi kan. Rupiah bilang ada kue kering ya. Betulah. Kas tingkel aku belum habis. Ntar udah habis. Kukis. Dan coba tuh udah habis. Nanti ya. Hah? Belum. Sekarang kayaknya nggak nyampe lebaran. Nggak nyampe. Soalnya itu produk-produk klien semua. Produk klien yang apa? Yang kemarin ke foto. Bentar ya. Dan ini belum di edit ya. Jadi aku kirim. Benar. Aku nggak ngedit sama sekali. Jadi benar menggunakan ini. Apa namanya? Matahari. Jadi teman-teman. Kalau misalnya mau mulai foto ya. Bisa menggunakan matahari. Kita buka pertanyaan dulu nih. Sambil nunggu Rupiah. Jadi udah ada pertanyaan. Dari. Bentar ya Mbak. Aku dari awal ya. Dari Kak Marwah nih Mbak. Mbak gimana kalau kita foto dengan keterbatasan props kita? Keterbatasan props kita? Ya. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Kita mau terhatihan tanpa props gitu ya. Seperti tadi contohnya cupcakes di yang slide yang awal. Yang sesi pertama. Nanti kita coba ya. Kalau kita nggak pakai props ya. Kita akan coba. Gitu ya. Mainin aja ininya. Mainin cahayanya aja. Mataharinya gitu ya. Ininya diperjelas reflektornya. Atau bisa juga menggunakan diafragma yang tipis gitu ya. Biar lebih cakep lah ceritanya. Sebenarnya bisa kok. Terus kalau props itu kan juga nggak mesti. Sebenarnya props itu kan juga nggak mesti barang. Props itu kan bisa berupa bahan-bahan pembuatnya dia. Jadi misalnya kamu itu punya brownies ya. Brownies yang pengen kamu promosikan. Tapi kamu nggak punya props nih ceritanya. Nah browniesnya kan itu pasti ada coklat-coklatnya kan. Apa namanya. Sepihan coklat-coklat cookies-coklatnya itu. Nah itu bisa dijadikan sebagai props gitu. Atau kamu punya daun min gitu. Tanaman apalah di rumah. Nah aku bisa menggunakan ini. Aku nanam sekarang daun min ini. Karena memang suka dipakai. Jadi nggak mesti harus barang yang kita punya. Tapi bisa juga bahan-bahan dari pembuat makanan tersebut. Kita bisa gunakan sebagai garnish ya. Sebagai props gitu. Ada lagi? Ini masih belum transfer. Masih lama? Ada nih Mbak. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas di kelas kita sebelumnya. izin bertanya. Gimana sih secara menentukan fotokan harga untuk kita business product atau food photography? Wah sayang banget nih. Harusnya karena kita ikut kelas kita sebelumnya. Iya. Kemarin harusnya ikut itu tuh. Makanya. Kalau untuk menentukan harga itu makanya tergantung lagi dari kalian. Gitu ya. Kalian bisa menentukannya seperti apa. Tunggu. Kalian harus sadar dulu nih. Kemampuan kalian tuh seperti apa. Kalian yakin nggak kalau kalian bisa mengasih harga si A, si B, si C gitu ya. Contoh range harga Rp50.000 per foto misal. Ya. Contohnya Rp50.000 per foto. Menurut kalian kalian worth it nggak untuk bisa Rp50.000? Atau kalian bisa cari perbandingan harga di fotografer lain? Nggak apa-apa. Cari deh. Di Google atau di mana kalian lihat-lihat. Tapi biasanya, biasanya itu range harganya si tadi Rp50.000-an. Biasanya. Tapi kalian lihat lagi pasaran seperti apa. Karena kadang-kadang ada yang Rp30.000. Ada yang bahkan, tahu nggak? Ada yang bahkan apa, Novia? Seikhlasnya. Bayar seikhlasnya. Kalian mau kah dibayar seikhlasnya? Aku sih kalau untuk ngebantu nggak apa-apa ya. Tapi kalau terlalu banyak, kalian tahu nggak sih? Motret foto makanan itu ribet. Motret foto makanan itu tidak semudah yang kita pikir ya. Kalau kita udah berbisnis ya. Berbisnis jasa foto makanan. Karena banyak sekali unsur-unsur yang kita kerjakan sendiri dan bahkan itu memakan waktu. Jadi, kalian juga harus bisa menghargai waktu yang kalian keluarkan, uang yang kalian keluarkan. Dan itu bisa kalian pasang sebagai price tag-nya untuk harga kalian. Berarti ya, Mas Taku? Jadi dilihat dari kualitas kalian, usaha kalian, pas yang kalian keluarkan, itulah harga yang keluar untuk satu foto atau jasa kamu. Gitu ya. Jadi, terus nanti yang kedua ya, kamu lihat juga market-nya berapa. Kebalian usaha kalian seperti apa. Kenapa? Ada harga teman biasanya. Nah, kalau harga teman, lihat lagi ya. Harga teman, nanti semua teman juga mau di-distort lagi ya kan. Kalian juga harus paham bahwa usaha yang kalian keluarkan juga untuk bisa mengerjakan foto tersebut seperti apa. Waktu yang kalian keluarkan untuk memotot itu seperti apa. Cost yang kalian keluarkan seperti apa. Dan tentunya kualitas foto kalian itu seperti apa. Semua digabungkan dan kalian bisa tahu berapa harga yang pantas kalian pasang untuk jasa itu. Gitu ya. Jadi, aku nggak akan bisa bilang, ini harganya, potokannya sekian jasa fotografik. Enggak. Kembali lagi ke diri kalian. Kalian harus tahu dulu gimana. Berapa sih cost yang gue keluarin? Beli barang investasinya berapa? Beli kamera kalian berapa? Di lampu kalian berapa? Gitu ya. Jadi, balik lagi ke sana kok. Nggak bisa sih sebentar. Ada lagi? Oke, thank you. Ini ada lagi dari Kak Serinovita. Teman-teman, kalau misalnya mau tanya langsung untuk naktifin mikrofonnya boleh ya. Oke. Dari Kak Serinovita. Kak, izin bertanya gimana menurut Kakak peluang sebagai food photography kalau kita di daerah? Oke. Kalau di daerah itu malah mungkin menurut aku lebih baik ya. Kalau aku sih berpikir di daerah itu. Kenapa? Karena kompetitornya juga lebih sedikit. Kompetitornya tidak seperti yang ada di ibu kota atau di kota-kota besar. Di Jakarta, Surabaya. Surabaya itu banyak banget. Nget-nget. Ada yang dari Surabaya, Pak? Surabaya itu banyak-banyak banget jasa fotografi. Dan juga sekarang pokoknya kayak pesaing Jakarta tuh kayak menurut aku adalah Surabaya. Gitu ya. Tapi kalau di daerah sebenarnya daerah yang kota-kota besar ya itu malah bagus gitu loh. Bisa-bisa sebentar lah kalian saingannya segini. Gak kayak aku di Jakarta saingan aku banyak. Yang seperti aku nih banyak banget. Nget-nget. Tapi tentunya alhamdulillah sampai sekarang teman-teman seprofesi aku ya. Yang which is adalah kompetitor, itu adalah teman. Jadi kita, saya tuh jarang berkompetisi yang terlalu teri atau misalnya dia dapet itu aku gak dapet. Dia dapet, aku gak dapet. Dia diajak kesan aku gak, aku gak pernah gitu. Karena rezeki orang masih-masih udah ada ya. Jadi kita malah kebanyakan berkolaborasi. Aku banyak banget berkolaborasi sama teman-teman. Karena aku sempat dapet kesan bahwa lebih baik kita collaboration over competition. Jadi kita lebih baik berkolaborasi dibandingkan dengan bersaing secara tepat gitu ya. Kita berkolaborasi, saling sharing, saling support. Kalau di food photographer sih gitu ya. Banyak banget yang kita saling support. Sekarang sih ada yang musuh-musuh anak aku gak tau ya. Kalau di, di apa, profesi lain. Kalau di food photographer, alhamdulillah kalah perempuan-perempuan semua kali ya. Jadi banyak-banyak support lah. Saling, saling membantu. Bahkan suka saling kasih job. Tentu deh. Padahal kan saingan ya. Lempar job ini, gitu. Tapi oke, balik lagi ke yang tadi ya daerah ya. Jadi kemana-mana gitu ngomongnya. Pokoknya jasa bisnis fotografi di daerah itu menurut aku lebih menguntungkan dibandingkan di ibu kota gitu. Jadi beruntungan di daerah karena kompetitasnya, pesaingnya sedikit. Oke. Ada yang mbak di daerah maunya sama yang minta tolong sama yang di kota gitu ya mbak. Kayak mbak sih mungkin dapet job dari daerah mungkin pernah. Daerah itu pernah Bandung. Bandung sih paling jauh. Karena kalau misalnya foto makanan itu, kalau makanan itu makanan yang harus langsung di foto, itu susah juga, Nofia. Dari luar daerah kan dia bisa makan waktu, bisa berapa hari ya, nanti makanan sampai sini udah bentuk gitu. Kalau makanan kering sih jarang. Makanan ini biasanya, frozen. Yang frozen itu dia bisa pakai paksal kan. Apa namanya paksal ya, yang dirimah DNA itu. Hari Bandung. Yaudah aku waktu itu mau tepmi. Ini fotonya udah jadi, aku kirim Nofia. Oke, mbak sambil dirimu foto nih, ada satu pertanyaan lagi. Kok ini semua sih? Gimana? Kalau foto produk seperti obat atau produk kesehatan, sama nggak, Kak, dengan makanan lalu, saran properti yang digunakan seperti apa? Oke, kalau produk, produknya apa? Alat-alat kesehatan ya? Iya, sama obat, mbak. Oke, alat kesehatan aku belum pernah sih, tapi kalau bayangan aku, alat kesehatan itu tergantung, jadi kecil besarnya ya. Kalau misalnya alat kesehatannya itu kecil, contohnya alat kesehatannya apa? Bisa dibuka nggak mic-nya? Alat kesehatannya apa? Boleh, Kak Solinovita? Jelaskan ke mbak, Seth. Kalau misalnya kayak obat-obat kayak jamu gitu, Kak, atau jaman pandemi ini kan banyak yang jual gitu, gimana bikin dia lebih menarik gitu ya. Jamu berarti masih masuk makanan dong ya? Iya. Masih belajar nih, Kak. Gak apa-apa. Oh, lagi bikin jamu ya? Produk jamu? Iya. Bagus. Pokoknya usaha apa aja. Oke, kalau jamu itu gampang kok. Produk jamunya itu, ingrediensnya apa aja? Apa? Misalnya jahe, Kak, sereh, Kak, kunyit, Kak, itu bisa dijadikan props loh sebenarnya. Gitu. Jadi, aku pernah motret jamu, sebentar ya. Aku pernah motret jamu kok. Jadi, sebenarnya, ingrediensnya aja yang digunakan. Jamunya jamu apa? Coba bilang, ayo terus lang. Jamu apa? Tempat-tempat sudah jualan di sini loh. Jamu apa, Mbak? Jadi, Mbaknya mana? Jamu kayak temulawak gitu, Mbak. Jamu terawak. Nah, temulawaknya bisa di foto, Mbak. Nih, aku kasih lihat ya. Aku motret buat apa, jamu. Tapi ini motretnya modern sih. Ini temanya modern. Ada berapa nih ya? Nah, nih ya. Aku kasih lihat sebentar. Saya di Instagramku. Aku share bentar ya, Novia. Mbak. Sudah, belum? Sudah, sudah terlihat. Nah, ini loh, Mbak. Mbak siapa namanya, maaf. Mbak Selina Finta. Mbak Sri, halo Mbak Sri. Mbak Sri, ini produknya modern sebenarnya ini jamu. Tapi kita bisa menggunakan kayak temulawaknya atau jadu tipisnya gitu loh. sebagai propsnya. Tuh, kayak gitu. Ini, ini karkoal. Ini mah lebih aneh jamunya. Jamunya karkoal. Terus jamu seperti ini. Dan ini alas fotonya kertas ya, Mbak Novita. Ini bukan papan. Ini alas fotonya kertas. Kertas berwarna dan ini ada semua di Tokopedia. Jadi bukan papan. Ada gambaran ya, Mbak? Ya, kalau misalnya dia fotonya tuh di order, boleh nggak ya, Kak? Boleh. Boleh, malah lebih bagus. Tapi nanti propsnya gini-gini aja, Mbak. Nggak usah yang rame-rame gitu. Bahan-bahannya aja, tuh. Kayak gitu ya. Ya, baik. Makasih. Oke. Ada lagi? Gimana teman-teman? Masih ada lagi pertanyaannya untuk Mbak Asrit. Mbak Asrit masih ngirim ke aku ya? Iya, tunggu. Nih. Tadi gagal. Bentar ya. Aku tarik deh beberapa. Ini dua aja lah. Boleh, teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand-nya. Nanti saya persilahkan untuk buka mikrofonnya. Teman-teman juga boleh nyalakan kameranya kok. Di sini ada yang udah menyiapkan kah? Atau lagi foto gitu? Oh iya. Ada yang mau aku guide nggak? Kalau ada, mungkin nanti kita akan mencoba guide saat itu sampai empat orang kalian bahasnya. Kalau misalnya ada yang sudah menyiapkan. Ada yang sudah menyiapkan, Kak? Kalau nggak nih, aku ada Kak Tengel juga sih. Tau pas siap yang Kak Tengel ya. Kalau ada yang ini, Nafi aku udah kirim ya. Boleh bahas foto dulu ya. Iya, iya. Oh, deh nanya tuh. Apa tuh? Aku foto Kak Tengel dulu deh. Nah, ini foto Kak Tengel ini kebetulan meja fotonya pakai meja foto yang pendek. Biasanya aku menggunakan meja foto yang lebih besar. Kayak gitu ya. Lebih tinggi. Cuma mejanya sedang dipakai. Jadi mau nggak mau jadi segala macam meja lah sepertinya bisa lah ya. Kalau kalian punya. Ini juga menggunakan kapan. Kapan-nya kayak gini. Ini ceritanya Kak Tengel gitu. Aku seret-seret. Seret-seret. Nah, ini tuh Kak Tengel. Kak Tengel ini. Dan apa? Yang paling utama tentunya si Kak Tengel dulu ditempatkan. Baru kemudian nanti di sebelah sininya tuh ada kayak gini ya. ngiring juga kan? Tuh, ngiring. Seperti ini. Di sebelah sini aku ceritanya ada tehnya. Jadi, ada ceritanya bahwa kita makan Kak Tengel sambil minum teh misalnya gitu ya. Itu papannya juga. Jadi papannya sama alasnya sama gitu ya. Ini barusan aja aku styling karena Novia bilang ada kek kering. Jadi dadakan. Dan ini udah mau habis. Jadi Kak Tengelnya tinggal dikit. Kita coba foto ya. dan mejanya pun meja anak gue. Mohon maaf. Kita foto kelihatan Kak. Karena mejanya pendek jadi nggak perlu berdiri juga nggak apa-apa. Kalau berdiri juga nggak apa-apa. Dan aku menggunakan. Oh, tadi belum menggunakan handphone. Tadi belum ya Novia antar ya. Sambil nunggu yang mau apa menjawab pertanyaan. Ini aku akan gunakan handphone nanti sini. Ini agak ke atas dikit boleh. Oke. Jadi nggak apa-apa lah ya. Ini biasa pakai bangku. Bisa pakai nidak yang lebar. gitu. Tidak apa-apa. Terima kasih. Aku pake handphone. Aku mau coba, gak pake pro, aku coba pake live focus. Tau kan yang belakangnya blur-blur itu. Mungkin kalo di Xiaomi ada pasti kan. Ini jadul banget, handphone aku udah jadul. Ini Samsung 9 Plus. Kalo dulu sih masih bagus, sekarang mungkin udah ketinggalan. Tapi gak apa-apa. Kita coba. 9 Plus memang bagus, Mak. Alhamdulillah, siapa tuh yang ngomong? Ini. Seperti di tengah ya. Kau kucing dipencet gitu, aku gak bisa kasih liat. Terus, kalo mau jangan di-zoom. Kita coba. Oke. Nanti aku kirim ke Novia ya. Kirim ke Novia ya. Ada dua. Yang apa? Mbak Aset, ini foto yang udah Mbak Aset kirim ke aku. Ah iya, tuh fotonya kayak gitu ya. Ini gak di-edit. Jadi, kalo diliat tuh di tarik-garis tuh dia gak lurus. Dia agak miring gitu. Ini menggunakan reflektor. Aku lupa tadi ngirimnya gak pake reflektor ya. Kalo misalnya pake reflektor, sebelah kanannya tuh pasti rada terang. Kalo gak pake dia rada gelap. Gitu ya. Ada lagi love. Ini yang dari dekat. Nah, sekarang agak jauh. Nah, ini agak jauh. Kayak gitu. Jadi, pake matahari aja menurut aku udah oke gitu. Jadi, apa, gak perlu harus. Bentar aku kirimin Novia yang handphone ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya? Boleh teman-teman, kalo ada pertanyaan boleh resen nanti aku. Masih ada pertanyaan sih Mbak. Kirim fotonya. Ya. Silahkan. Dari Siang kak, kalo mau foto. Dari Kak Elisa. Ya. Siang kak, kalo mau foto makan tradisional seperti ayam waku gitu. Bagusnya fotonya gimana ya? Aku di kos-kosan gitu dengan minim props gitu Mbak Serit. Ya. Yang lagi kalo minim props itu, coba pikirkan bahan pembuat dari ayam waku tersebut. Biasanya kalo tradisional itu, kita bisa pake ketumbar, bisa pake bibit-bibit ketumbar. Atau, ini apa, bawang putih. Kan, kita suka pake bawang putih, bawang merah. Nah, bawang putih, bawang merah itu bisa masuk ke dalam frame gitu. Bisa masuk juga sebagai, apa, sebagai propsnya. Bentar ya, aku contohin ya. Aku contohin lagi Novia dari Instagram aku ya. Bentar. Jadi, sebenernya kita bisa menggunakan bahan-bahan pembuatnya. Nah, ayam waku itu kan ada cabanya gak sih? Ayam waku aku gak ada bayangan. Kayaknya ada ya. Ada cabenya ya, ayam waku ya. Pedas-pedas gitu kan. Nah, itu bisa pake, bisa pake cabai. Bentar. Nah, ini sebenernya, ini sebenernya baso aci sih. Tapi kan sebenernya gak masih harus banyak props gitu. Kelihatan gak, Nafi ya? Kelihatan gak, Mbak? Mana Mbak yang bertanya? Sudah kelihatan, Mbak. Nah, ini sebenernya gak banyak props loh. Maksudnya, kalau kalian lihat kan cuma mangkok doang gitu ya. Ininya kan juga gak berlihatan. Tapi apa, yang banyak itu kan adalah si perintilan makanannya gitu. Jadi, ayam wakunya itu kan bisa ada cabainya, ada apanya. Nah, kalian menggunakan bahan-bahan alami gitu ya. Bahan-bahan seperti limau, terus rawit gitu ya. Terus aku nih menggunakan beberapa daun bawang. Daun bawangnya itu aku bentuk gitu. Aku bentuk lingkaran gitu. Terus ada cabainya gitu. Fokusnya pun juga cuma ke piring gitu. Cuma ke ayam waku. Waku kan kalau misalnya kita banyak props kan biasanya ini gak usah ada ini gak apa-apa gitu ya. Ini gak usah ada, gak usah itu gak apa-apa gitu loh. Sebenernya yang kelihatan adalah si mangkok. Jadi, gimana caranya kita mempercantik si makanan si waku itu dalam piring. Itu sebenernya bisa dijadikan kekuatannya kamu untuk bisa jualan gitu. Jadi, bukan berarti harus banyak props kayak aku. Jadi, contohnya cuma fokus ke piring aja. Sebentar ya. Aku ada lagi deh kayaknya. Yang fokus ke piringnya. Nah, itu sebenernya udah masuk ke foto menu ya. Kalau foto komersial atau foto menu makanan tuh biasanya jarang banget yang menggunakan banyak props. Itu bener-bener cuma makanannya itu aja. Kayak gini kan sebenernya kan juga cuma makanannya doang gitu. Ini sebenernya gak perlu ada juga gak apa-apa. Yang penting fokusnya ke makanan. Gitu ya. Yang mbak, mana tadi mbaknya? Kayak waku. Pokoknya gak perlu banyak props. Intinya gak perlu banyak props. Fokus ke piringnya aja gak apa-apa. Terus nanti ingredientsnya dipakai. Kalau ini memang terlalu banyak props. Kalau ini, ini kan tradisional juga. Ini terlalu banyak props gitu. Nah, tapi kan sebenernya kan bisa juga difokuskan ke piringnya aja gitu. Kayak tadi yang mana tuh? Kayak tadi yang ini nih. Kepiringin aja. Ngomong-ngomong gak ada props ya. Aku pernah motret cuma roti doang loh. Gak ada props nih. Propsnya apa? Meroti. Tapi aku suka aja foto ini gitu. Jadi sebenernya kalian juga bisa motret tanpa props apapun. Cuma pakai meja doang sama ini. Lalu pakai kelas hitam belakangnya. Cuma pencahayaannya memang mesti bagus. Jadi yaudah cuma roti doang. Gini aja. Gak ada props. Jadi gak usah khawatir kalau gak punya props ya teman-teman. Oke. Ada lagi? Ada nih Mbak dari Kak Sera. Kalau makanan yang berkuah, biar asapnya kelihatan itu pakai apa ya Mbak? Nah, foto asap itu memang PR banget ya. Tapi sebenernya foto asap itu hanya bergantung dari dua pencahayaan. Tata-tata pencahaya dan juga background yang pas. Background yang pas itu adalah untuk menangkap si asapnya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya memotret yang asap-asap itu, backgroundnya itu atau belakangnya si asap itu gelap. Apakah itu dia menggunakan background hitam atau dia backlighting. Backlighting kan dia hitam ya nampaknya gitu ya. Terus backgroundnya hitam. Jangan lupa si asapnya juga dicahayain. Jadi kayak ada contohnya ya. Aku contohin lagi deh. Jadi, kalau asap-asap itu sebenarnya adalah, dan itu memang harus berkali-kali ya. Aku pun juga belum, apa, nggak bisa sekali dapat ya. Karena itu rada-rada tricky. Apalagi asap-asap itu harus yang makanannya benar-benar mendidih atau berasap gitu ya. Ada sih yang diakalin pakai, apa tuh, semprotan asap itu. Jadi, jadi nge-repot gitu ya. Cuma kalau aku, nah kayak gini nih, aku coba. Nah. Oh, share lagi ya, Novia. Mbak Sud boleh. Mbak Sud nanti kameranya tolong dinyalain ya, Mbak. Oh, tutup ya. Tidak dulu, bentar, maaf. Sudah belum? Sudah. Ya. Ini kan, ini asap kan. Nah, ini sebenarnya cahayanya itu, si asapnya itu kan, lihat kan ya, udah ya. Si asapnya itu kan memang ada di, apa, sejajar dengan mata ya. Maksudnya, karena dia, makanannya itu kan dia rendah. Jadi, cahayanya itu aku tempatkan di sebelah sini nih. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah sini nih. Lihat kan nggak krusor aku, Novia? Krusor aku kelihatan ada jalan-jalan ya. Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya, oke. Jadi, ini adalah arah cahayanya sebelah sini. Karena memang tembakannya harus tepat di saat si lilin itu, asapnya itu ada. Dan belakangnya itu harus gelap gitu ya. Kenapa? Supaya dia terlihat si asapnya. Kalau kalian backgroundnya terang ya, masih nggak kelihatan kan asap itu warnanya putih. Ya kan? Jadi, bagaimana supaya dia kontras dengan si asapnya. Kemudian aku ada lagi. Bentar. Ada lagi foto menggunakan asap. Nah, ini. Nah, ini juga kayak gitu. Jadi, karena asapnya itu pas kita tuang, pasti dia akan ke atas. Jadi, kalian harus tahu dulu gitu loh. Kalau mengira-ngira nih asap bakal keluarin sebelah mana. Jadi, kalau misalnya asapnya itu, si tuang dia akan keluar sebelah sini, cahayanya itu harus tembak dari sini nih. Gitu. Dan backgroundnya harus hitam. Jadi, dari mana si asap itu nanti kira-kira akan biar gitu. Nah, disitulah tembakan cahayanya. Cahayanya ini dari atas. Atas kiri kalau nggak salah. Di atas sini nih. Terus belakangnya ini. Itu ya. Yang bertanya tadi Mbak siapa? Dari Mbak Sera, Mbak Sera. Mbak Sera ya. Oke, ada lagi kak? Ada nih Mbak. Dari Mbak Sylvia Rahmi. Oke. Kak, tipsnya dong untuk menghasilkan gambar bagus pakai handphone apa saja. Pakai handphone apa saja. Terus, posisi kita megang kamera gimana ya. Karena saya sering foto makanan pas nge-tag. Rasanya udah pas, tapi lihat hasilnya jadi burem. Iya, Pak. Oke, tadi udah liat nggak hasil foto aku pakai kamera? Udah ya? Udah. Coba di-share. Boleh. Aku stop sharing ya, Mbak. Oke. Nah. Ini yang pakai. Ini tadi. Nah. Teman-teman, aku tadi motretinnya pakai HP loh. Aku nggak motretin ini. Tadi live aku motret gitu ya. Jadi, kita mau motret itu sebenarnya pertama harusnya matahari. Dan juga ini aku pakai live focus. Dan tadi bentuknya begini aja kan. Biasa aja gitu. Nggak usah miring kiri, nggak usah miring kanan. Dan kalau bisa jangan di-zoom, di dekatkan. Ini yang di dekatin. Tadi lagi berikutnya Mbak Sera yang agak jauh. Sorry, ini yang dekat ya. Nah, ini yang jauh. Oke. Yang dekat. Nah. Yang dekat ini aku dekatin. Aku nggak zoom. Jadi, sebenarnya bisa juga menggunakan handphone gitu. Kalau menurut aku sih aku cukup puas dengan foto ini ya. Maksudnya nggak perlu harus di-edit-edit lagi loh. Udah begini aja gitu loh. Jadi, sebenarnya menggunakan handphone atau menggunakan kamera gitu ya. Sama-sama bagusnya gitu. Nah, untuk fix-nya kalau aku ya. Aku senang banget kamera yang ada live focus. Live focus tuh yang bisa blur gitu loh belakangnya. Yang bisa blur-blur gitu. Mana sih? Nih, lihat nggak? Nih, lihat ya? Nah, yang kayak gini ya. Ada live focus. Kalau di iPhone itu dia bukan live focus. Dia apa ya. Pokoknya yang belakangnya blur. Dan itu kayaknya sekarang semua handphone yang canggih-canggih yang zaman sekarang udah ada. Xiaomi, OPPO. Xiaomi bagus ya. Aku pernah lihat teman aku pakai Xiaomi dan dia sekarang nggak punya kamera. Bahkan dia hanya menggunakan Xiaomi doang. Dia bisa keren banget fotonya. Gitu ya. Dia bisa menggunakan apa aja dengan Xiaomi. Harganya juga terjangkau kan. Samsung bagus. Terus, Samsung aku nggak bisa jelasin merek apa aja. Karena aku nggak update banget mengenai teknologi Samsung. Tapi menurut aku, Samsung itu dari mulai yang S8 ke atas itu bagus semua. Eh, sorry. S7 bagus. Yang RIA juga banyak yang bagus. Terus, OPPO. OPPO juga bagus. Kalau iPhone, aku nggak bermain iPhone. Karena memang aku tidak memahami bagaimana tekstur iPhone. Karena di iPhone itu memang nggak ada mode Pro-nya. Dia itu hanya ada terang gelap, kalau nggak salah. Dan memang iPhone itu entah gimana dia secara otomatis sudah HDR gitu loh. Sudah ter-adjust sendiri dengan baik dan bagus gitu. Jadi nggak usah dikutak-katik ya. Kalau iPhone saya nggak paham bagaimana mengutak-katik. Tapi menurut saya sih, semua handphone itu udah oke-oke. Kalau memang belinya yang sekarang-sekarang ini. Yang zaman sekarang. Jangan yang handphone-handphone jadul zaman dulu lah ya. Teman dulu tuh tahun 2010 ke belakang gitu. 2010 ke sini tuh udah bagus-bagus semua. Jadi kalau ditanya, apa aja ya? Handphone apa aja gitu. Saya nggak bisa sebut di merek. Tapi hampir semua handphone sekarang, Huawei sekaligian juga itu bagus banget. Huawei, Xiaomi, OPPO, Samsung. Oke? Oke, Nafia. Oke, Mbak Astrid. Mbak Astrid, ada teman-teman nih dari Mbak Sri Novita udah ngirimin gambar. Mbak Astrid, boleh review kali ya? Boleh, aku review. Ya udah ya, fotonya ya. Jadi sharing kan ya. Aku duduk dulu. Ini di stop sharing aja dulu, Nafia. Oh, oke. Oke, ini pakai handphone-nya ya? Boleh, Mbak Astrid. Boleh, boleh tolong dihidupkan mic-nya untuk yang motret ini siapakah? Halo, Kasri Novita, boleh dinyalakan microphone-nya? Iya, tapi lagi hujan, Mbak. Takut berisik di sana. Nggak apa-apa, Mbak. Oh, iya. Aku cuma pengen bertanya aja. Mbak, memotretnya ini dengan menggunakan handphone atau dengan kamera? Handphone. Menggunakan handphone. Oke. Menggunakan handphone arah cahaya matahari dari? Kiri. Ini cahaya jendela. Oke, cahaya jendela ya. Iya. Oke. Sekarang. Ini masih ketap. Ini ketap banget. Oke ya, karena mungkin lagi mendung ya di sana ya? Iya, lagi mendung mau hujan. Oke. Menurut aku, kalau memang pas lagi saat ini menembung, coba nanti gunakan reflektor. Reflektor itu untuk bisa supaya bisa lebih terang. Di sisi sebelah sini nih. Ini kan gelap ya, Mbak. Sebelah sini ya. Di sebelah sini kalau Mbak punya cermin nggak? Punya kaca gitu yang berdiri begini. Kalau ada, itu bisa digunakan sebagai reflektor. Cermin itu, kaca itu. Kalau enggak, Mbak punya aluminium foil yang gulet-gulet itu yang biasa buat bungkus makanan berwarna perak. Nah, itu aluminium foil itu bisa Mbak tempel di papan atau di manapun yang dasarnya itu rata. Ditempel, kemudian diarahkan ke sini. Nanti dia akan terang di sebelah sini. Karena kan di sebelah sini terang, di sini gelap banget kan ya, Mbak. Ini bisa terang. Terus ini apa ya, Mbak Handphone? Usahakan pada saat memotret, nggak apa-apa. Kalau usahakan pada saat memotret, kita memotretnya benar-benar fokus kepada yang ada di sini. Jadi, kalau ada barang-barang yang tiba-tiba muncul atau istilahnya bocor. Bocor itu artinya ada barang-barang yang nggak ada hubungannya sama makanan, nanti di-cropping aja ya. Kalau nggak di-cropping, pada saat memotret, kita coba bersih-bersihkan dari frame. Jadi, ini nggak nampak lagi seperti itu. Gitu ya, Mbak? Terus, piringnya. Piringnya, ini kan warnanya putih ya. Ini apa sih? Duren atau apa sih? Makanan apa, Kak, ini? Saya jelaskan. Sempe. Oh, ini mempe. Mempe-mempe itu ada kuahnya nggak? Ada kan? Ada, ada. Ada. Nah, kalau misalnya ada kuahnya, kuahnya bisa ditaruh di mangkok. Terus nanti ditaruh di sebelah sini. Ini, Mbak, di meja atau di mana ya motretnya? Di atas bantal nggak ada meja. Oh, pantas. Tidak bertekstur. Di atas bantal. Oh, Mbak nggak punya meja. Mejanya tinggi-tinggi semua. Susah gesernya. Meja makan? Ini gelap, Mbak. Nggak ada aset jendelanya. Oke. Mbak punya lampu meja belajar? Ada lampu. Nah, coba pakai lampu deh. Karena ini gelap. Dan coba pakai lampu motretnya di meja. Meja makan mungkin kan nggak akan tinggi ya. Meja makan. Meja makannya warna apa? Warna coklat sih ya. Meja kayu gitu. Nah, itu bagus loh sebenarnya meja kayu. Nah, pakai meja kayu. Kemudian pakai lampu meja belajar gitu. Karena ini kalau aku lihat ya. Pertama, ininya nggak rata. Karena aku tahu ini pasti bukan meja. Jadi, memotret usahakan di tempat yang agak rata ya. Kalau motret tempat tidur ya boleh-boleh juga. Tapi mungkin makanan-makanan kukis dan sebagainya. Kalau misalnya makanan seperti empai-empai itu kan memang biasanya kita makan kan di meja makan atau makan bersama keluarga gitu ya. Coba tempat kan di tempat yang rata gitu ya. Satu. Kedua, empai-empai ini berwarna putih. Terus, bawahnya juga berwarna putih. Jadi, kalau putih sama putih mungkin agak saru ya. Agak kurang kelihatan. Jadi, kalau misalnya empai-empainya, misalnya di sini nanti dikasih daun pisang gitu ya. Supaya dia tampak lebih jauh. Lebih kelihatan. Bukan tampak lebih jauh. Tampak lebih kelihatan gitu. Karena kan kontras. Atau piringnya misalnya ada yang berwarna gelap gitu. Jadi, kalau misalnya piringnya cuma ada ini, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa banget. Tapi, menurut aku, hindari si apa, di atas bantal itu gitu. Coba tempatkan di meja yang rata. Kemudian, coba gunakan lampu meja belajar. Nah, gitu ya Mbak. Mbak Sya, coba dicoba lagi ya. Baik, Mbak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi kan yang mau dikoreksi, yang sudah mencoba-mencoba. Mbak Sya, ada. Tapi aku boleh download sebentar ya Mbak? Ya, boleh. Silahkan. Tunggu ya, kalau ada yang mau tag ke Instagram aku, boleh loh. Makasih banget. Kalau ada yang mau tag acara ini ya, Novia ya. Biar rame. Boleh banget tuh. Nanti di akhir acara juga kita ada foto bersama lagi Mbak Srin. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Boleh Mbak Srin. Wow, punya siapa itu? Pukusnya kayaknya lagi dong. Enak banget. Ini bikin sendiri. Ini siapa yang foto? Boleh. Itu punya saya, Kak. Namanya Diana. Halo, Mbak Diana. Mbak Diana, kamu bikin sendiri kukisnya? Iya, Kak. Bagi dong. Ini enak banget sih, pasti. Kukis coklat. Aduh, pintar banget ya. Nah, ini alasnya apa? Alas kertas atau kayu atau apa? Itu alasnya kertas A4, tapi udah di-print motif gitu, Kak. Keren. Jadi bikin alas foto sendiri ya? Tepuk tangan. Keren banget. Motifnya dari mana, Mbak, ininya? Aku nanya-nanya apa ya? Motifnya dapet dari mana, Mbak? Motifnya dari internet. Dari free pick. Ini kayaknya cukup di-acungkan jempol ya. Karena kreatif super. Oke, aku suka nih yang kreatif-kreatif gini. Jadi alas fotonya ini. Oke. Cahaya dari mana nih? Cahaya lampu kayaknya ya? Cahayanya cuma dari matahari aja, Kak. Ini matahari? Oh, ya? Sebelah sini, Kak? Sebelah kiri? Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri. Cahaya matahari. Sebelah kiri. Oke. Sebenarnya cahayanya udah bagus. Apa namanya? Cahayanya cuma aku akan koreksi sedikit penempatan piece-nya ya. Nah, rumah ada piring kecil, Kak, yang kayak aku punya tadi buat kastengal. Bagi kecil-kecil aja. Karnanya putih gitu misalnya. Yang kayak gini. Piringnya jelek-jelek, gak estetik. Yang kayak gini. Gak ada. Gak ada. Kalau gak ada. Kalau gak ada, bulannya kita tumpuk-tumpuk yuk. Adanya apa? Wadah di rumah adanya apa? Wadahnya apa ya? Kayak kalau yang kecil gak punya, Kak? Wadahnya yang besar-besar ya? Topless atau mangkok gitu atau apa? Mangkok ada gak mangkok? Mangkok juga besar semua, Kak. Itu saya gak punya props yang piring-piringan gitu. Gak ada. Jadi cuma itu doang adanya, Kak. Oke. Kalau gitu itu kukisnya ditumpuk nanti. Coba ya. Kita bikin kukisnya ditumpuk. Ditumpuk kayak bulan gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak gini nih. Ini kan cast angle ya. Cast angle-nya kan di dalam mangkok. Kan ini dia rada-rada bertumpuk gitu ya. Nah nanti dibuatnya tuh dia seperti seolah-olah di dalam mangkok. Tapi jangan banyak-banyak. Bikin aja kayak ini sih sebenarnya lucu. Kalau misalnya mau difoto kayak gini, fotonya agak kurang angle ke atas. Tapi kalau misalnya pengen foto yang agak angle seperti ini, harusnya gak kayak gini. Karena dia kayak tidur kan. Nah kalau enggak dibikin rada tumpuk-tumpuk aja. Tumpuk-tumpuk tuh kayak gini nih. Tumpuk terus nanti mototnya dideketin. Agak dideketin. Ini pake HP apa pake kamera? Pake HP gak? Ya. Pake HP. Coba lebih dideketin lagi ke bulannya. Tapi setelah kukisnya nanti disusun-susun. Coba disusun ya sekreatif mungkin. Jangan susun begini nih. Jangan berbaris. Susunnya tuh kayak, apa sih? Bulannya tuh ditumpuk gitu ya. Tumpuk ke atas. Terus nanti depannya ada yang satu di depan. Terus nanti ini si coklat-coklatnya ditabur di depan. Tapi si bulannya itu ditumpuk. Gitu. Coba gak? Oke kak, makasih. Coba ya, nanti abis ini coba ya. Ditumpuk-tumpuk ya. Oke Novia. Ini bagus nih. Mbak siapa tadi? Mbak Diana? Ini bagus. Ambilnya. Itu kayak gitu aja udah oke atau kurang gimana lagi kak? Kalau aku sih cara ngambilnya bagus gitu ya. Mungkin nanti terangin lagi pakai Snapseed. Terus ngambilnya agak ke bawah dikit lagi. Maksudnya gimana ya? Biar dia lebih dekat lagi nih. Tapi aku udah suka sih. Dengan ini aku udah suka. komposisinya udah lucu gitu ya. Udah lucu. Kalau mau, ngambilnya coba. Ngambilnya rata, Mbak. Begini. Ngambil flatly coba. Dengan susunan yang kayak begini. Susunannya kayak begini. Oke Mbak. Nanti saya coba. Ya. Thank you, Mbak Diana. Keren. Ada lagi? Mbak yang kemudian ke yang lain ya, Mbak. Ada yang ngirim lagi fotonya? Ada, Mbak. En? Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Kak. Halo, Pak Domi. Ini nggak pakai matahari, ya? Iya, betul. Ini di dalam ruangan. Cahayanya cahaya lampu beja belajar? Kan cahaya lampu ruangan. Oh, cahaya lampu ruangan. Yang dari atas, ya? Dari atas itu, ya? Oke. Oke. Aku nggak akan bilang lightingnya dulu, ya? Karena lightingnya kan memang adanya cuma itu, ya? Sekarang kita komposisinya aja. Nah, komposisinya... Ini pakai handphone, ya? Kamera, sih, Kak. Oh, pakai kamera. Sorry, sorry. Pakai kamera, ya? Lensanya, lensa berapa? 1100. Eh, lensa itu yang mana? Lensa yang tempelan, Mak, ininya. Yang mancungnya? 18 sampai 55. Oke, standar, ya? Nah, sekarang, ini kan landscape, ya? Motretnya tuh... Landscape tuh motretnya gini, kan? Nih, begini, toh, motretnya... Tadi kan motretnya gini, kan? Ya, betul. Sekarang coba motretnya begini, potret. Oh, oke. Nah, motretnya potret. Kenapa aku bilang itu landscape? Karena kalau landscape itu, motretnya begini, kan, ya? Tapi motretnya begini, toh? Bukan begini, kan? Betul. Kalau motret landscape dengan lensa yang belasan, tadi aku bilang dengan lensa yang 18, 12, dia akan tampak lebih lebar. Akhirnya nanti yang lain-lain kelihatan, nih. Ini kelihatan, ini kelihatan, gitu ya. Tapi kalau kita pengen lebih fokus, lebih fokus ke makanannya, jadi nanti kalau misalnya Mbak, apa namanya, fotonya itu secara potret, nanti yang kelihatan dia cuma segini, nih. Fokus nanti dia. Ke kukusnya aja. Kelihatan nggak krusor aku? Jalan-jalan kelihatan, ya? Nah. Jadi seperti... Kelihatan, ya? Jadi kayak gini. Oh, nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya nanti... Oh, aku aneh-aneh aja, ya? Bisa, Mbak. Atau pakai yang biasa, ya, Nokia, ya? Silahkan, Mbak. Nah. Terus, sebentar. So, jadi... Kalau misalnya tadi nanti motretnya potret, dia akan kayak... Tuh, kok nggak kelihatan. Nah. Sorry-sorry. Ini melihat-lihat. Dia akan kayak gini. Melihat-lihat. Maksudnya kepotong gini, loh. Nah, kepotong gini, nih. Jadi nanti, nih, kalau kita pakai potret. Ya, Mbak? Tuh. Terus, sendoknya... Sendoknya hilang, ya? Sendoknya hilangin, ya, Mbak Naomi. Oke, Kak. Nah, jadi nanti motretnya potret. Sendoknya hilangin. Ininya, bagus. Fokusnya... Fokus nanti ke sini, titiknya. Oke. Ya. Oke, thank you. Thank you. Ya. Sudah lagi, Kak. Ini juga punya Mbak Naomi, Mbak Asrit. Ya, Mbak Naomi. Ini fokusnya, kalau aku besarkan sedikit, kita lihat, ya. Sepertinya dia masih belum dengar, ya. Jadi, fokusnya mungkin... Fokusnya mungkin harus diketulin lagi. Jadi, di-tik fokus nanti. Ini fokusnya... Nanti coba di sini, ya. Ya. Fokusnya coba di sini, ya. Karena... Atau di titik sebelah sini, nih. Karena blur, kan? Yang saya lingkarin blur, ya. Betul, nggak? Betul, betul. Di sini. Dan ini udah nggak apa-apa. Kayak gini aja dulu. Apa? Motretnya. Ini kan potret, kan? Motretnya, kan? Ya, betul. Nah, terus motretnya nanti... Kalau ini kan dari samping. Motretnya agak depan dikit, ya. Agak... Agak ke sini dikit, motretnya. Tuh yang ada tanah panas saya. Oh, baik, kak. Ke depan. Oke. Thank you. Thank you. Sama. Ini siapa? Punya Mbak Herni, Mbak Sip. Punya Mbak Herni. Boleh Mbak Herni aktifkan mikrofonnya. Mbak Herni ngotret pake apa? Halo Mbak Herni. Handphone, Mbak. Oke. Cahayanya dari? Dari matahari. Buka pintu gitu, Mbak. Oke, gak apa-apa. Oke, aku sekarang gak mau ngomong cahayanya ya. Aku ngomong ininya ya. Oke. Pertama adalah... Aku coret-coret ya. Pertama adalah... Pertama. Ininya warna putih. Oke ya. Sudah oke. Tapi tadi kan aku kalau ingat slide yang pertama atau kapan ya. Itu ada yang kontras kayak kita memix and match baju. Ininya putih. Ininya putih juga. Ininya putih juga. Jadinya... Lihat kelihatannya, Mbak. Apa yang maksudku? Kalau sama-sama putih. Sebenarnya gak apa-apa kalau dia ada perbedaan sedikit. Tapi ini kan sama buang-sebalang putih. Kalau bisa. Kalau ada. Piringnya mungkin warnanya berbeda misalnya. Berbeda tapi tentunya enggak bikin gelap ini gitu ya. Ini kan warna coklat ya. Misalnya piringnya warna krem muda. Kalau ada. Kalau enggak ada. Cuma ada piring ini. Ada talenan kayu enggak di rumah? Ada, Mbak Strit. Nah. Tapi ada jauh. Apa nanti ditintih sama ini? Sama piring. Oh, gitu. Oke. Jadi gini nih. Jadi gini nih. Ini talenan nih sebelah sini nih. Talenan. Taruh ya. Taruh talenan. Oke. Itu ya. Talenannya. Nah. Karena kenapa? Talenan itu warnanya berbeda dengan warna alas. Betul gak? Betul. Alasnya putih. Nah. Terus baru boleh taruh warna putih di sini. Jadi dia ada pemisah. Pemisah warnanya. Antara si alas sama si piring. Ini apa ya? Apa ya? Itu kayak rak. Rak apa gitu, Mbak Strit. Aku nemu aja. Aku ambil. Aku silang ya. Oke. Jangan dipakai. Siap. Susu. Susu gak apa-apa sih. Tapi punya ini gak punya alas susunya gitu. Ada kayu-kayuan. Tatakan kayu gitu. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Yaudah. Susu gak apa-apa masuk. Punya bunga-bungaan berwarna hijau? Gak punya. Gak usah. Udah. Sekarang kalau gitu cuma. Ini ya. Aku gambar di sini ya. Aku gambar. Jadi ini talenan. Ini ngegambar pakai mouse. Susah banget. Eh kok gak bisa ya pakai mouse. Coba aku ulang dulu ya. Aku ulang. Aku ulang. Ini talenan. Ya. Gitu ya. Talenannya. Cetanya gitu lah ya. Ini talenan. Ya kan. Talenan ya. Oke mbak. Tunggu. Ini piring. Ya. Ya. Terus. Cookiesnya. Cookies aja. Jangan pakai remahan. Oke. Cookiesnya jangan ditumpuk. Atas. Tumpuknya acak gitu. Oke. Bentar ya. Aku belum selesai. Tumpuk ini. Ya. Kemudian. Kemudian. Oke. Di sebelah belakang. Di sebelah belakang sini. Susunya. Sorry. Di mana sini. Aduh. Bentar. Di sebelah belakang. Susu. Ya. Gelas ya. Gelas ya. Gelas susu. Di depannya remahan. Oke. Remahan itu berarti biskuit kan ya mbak Astrid. Bukan coklat-coklat itu. Enggak coklat. Oh coklat. Oke ya coba dulu gini ya. Oke. Siap mbak Astrid. Oke. Thank you. Terima kasih mbak. Sama. Sudah lagi? Ini mbak. Siapa? Dari siapa ya. Aku coba cek dulu mbak. Dari mbak Sylvia. Mbak Sylvia. Aku udah suka fotonya. Aku udah suka fotonya. Tapi ini kurang naik ke atas lagi. Kenapa? Biar lebih enak dilihatnya. Penuh. Ini kayak cuma setengah. Ini kayak cuma. Ini kayak cuma setengah gitu loh. Yang ini. Yang ini gak kelihatan. Iya kan? Iya. Jadi bagusnya itu full ya? Kalau bisa full. Karena. Kalau misalnya yang gak mau full juga gak apa-apa. Tapi. Kayaknya udah ngintip mbak. Ngerti kan? Jadi di dalam foto ini tuh dia udah ngintip. Kalau dia udah ngintip tuh nanggung. Kalau menurut aku. Kalau gak apa-apa. Aku ada contoh yang fullnya mbak. Mana? Masih liat. Iya. Udah. Iya contoh yang full. Udah mbak. Udah. Oke. Aku tunggu dulu ya. Download ya. Kalau kita mau fokus ke kopinya gitu. Itu gimana mbak? Kan kalau. Kayak tadi. Kalau motret kopi boleh bisa. Motret kopi bisa. Ini pakai kamera atau pakai handphone? Handphone. Kalau motret kopi pakai handphone berarti fokusnya ke gelasnya dulu. Nanti yang belakang itu adalah backgroundnya aja. Nanti aku contohin ya. Nanti aku contohin ya. Aku motret teh deh. Abis ini aku motret teh ya. Jadi. Iya. Ke gelasnya dulu. Motret ya. Ke gelasnya. Kali penahnya. Terus baru di samping sebelah kirinya gitu. Agak miring. Tondong ke kuenya. Si kuenya. Nah. Ini udah bagus. Ini udah bagus. Cuma satu aja. Kalau motret flatly menurut aku ya. Kalau motret flatly. Oke. Versi Astrid. Kalau flatly itu. Sebentar. Nafia tolong di grant it dong aku. Bentar ya mbak. Sudah. Sudah aku percaya. Oke. Kalau versinya Astrid. Ya. Untuk. Ini. Ini tuh dipisah. Oke. Jadi. Dia tuh ada di sini. Oh berjarak gitu ya mbak. Yes. Betul. Berjarak. Kalau ini kan berdempet. Ya. Kalau flatly ya. Kalau flatly. Terus usahakan motret flatly. Perhatikan gak ini garisnya miring. Iya. Nah. Coba gimana caranya garisnya lurus. Paling gak enak emang motret di meja yang ada garisnya. Karena kamu harus lurus. Tuh ya. Coba motretnya lurus. Ini ada sekarang apa foto udah lama? Beberapa hari yang lalu mbak. Oh iya gak bisa diulang kan ya. Iya. Nah. Ini kopi shop. Bukan mbak. Gimana? Di rumah. Di rumah aja. Ini cakep ya mejanya ya. Kursi mbak. Kursi. Rastik. Iya kursi tapi rustik gitu. Lucu. Gak apa-apa ntar coba lagi ya. Besok pagi nanti tag aku ya. Kalau sempet. Jadi nanti ini di apa. Nah. Ini dipisah ya. Dipisah. Kalau mau motret lagi nih ya. Pisah. Kopinya disini. Udah kan. Kopi. Terus ini apa sih? Tane. Oh Tane. Aduh. Aduh. Aduh enak banget Tane-nya. Saya suka banget Tane. Aduh nyem-nyem-nyem-nyem-nyem. Saya kira ini bagi Jakarta. Aduh enak banget. Boleh-boleh. Aduh. Bicanda-bicanda ya. Bicanda-bicanda. Nah. Punya biji kopi gak? Enggak. Enggak. Enggak punya. Enggak apa-apa. Punya sendok kecil gak buat kopi? Punya. Oke. Nanti ngulang lagi ya. Taruh sendoknya disini. Taruh sendok disini. Iya. Nah. Kalau misalnya mau bercerita. Ceritanya lagi ngopi. Sambil baca buku. Atau apa. Bisa taruh buku deh disini. Oke mbak. Ini nanti ada ceritanya deh. Ngopi-ngopi sambil. Iya kan mbak. Baca buku. Kalau misalnya punya kacamata. Ya malah ingat ya. Ada kacamata gak? Taruh kacamata disini. Kacamata baca ya. Iya mbak. Baca. Nih. Tapi harus lurus ya. Ingat ya. Ini buku ya. Ini buku. Buku. Sini handphone juga gak apa-apa. Kan pasti. Kalau pagi-pagi sambil browsing-browsing. Ya kan. Jadi kalau misalnya mau upload ke Instagram. Bisa nih. Yuk kita ngopi-ngopi dulu. Sambil. Lihat-lihat apa. Lagi browsing-browsing. Kasih kacamata sini. Kasih sendokopi. Ncoba gak? Nanti coba ya. Iya mbak. Ini di capture. Bentar ya mbak. Oh iya silahkan di capture. Ini ada buku. Ada kacamata. Ada ini. Terus ngambilnya jangan miring ya. Lurus ya. Iya mbak. Berarti nanti kalau di-tag di komen ya mbak. Iya dong. Kamu aku re-gram. Aku repost di story aku ya. Iya mbak. Kamu upload ke story ya. Cek aku. Aku repost di story aku. Oke. Instagramnya apa mbak? Ah kan. Bintu kan. Ah Instagramku belum tau. Ada Astrid Febrina Riza. Apa mbak? Astrid Febrina Riza. Nanti tanya Nokia nih ada. Nanti aku taruh di akhir mbak. Oke mbak. Aku tulis di sini. Oke. Oke ya. Oke ya. Terima kasih mbak. Sama-sama. Kita lanjut ke foto selanjutnya ya mbak. Iya. Kalau bisa before after tuh ya. Keren tuh Novia. Kayak kemarin itu cakep-cakep loh. Iya. Yang kemarin dia buka jasa foto akhirnya. Sama itu. Mbak ini dia ada dua nih mbak. Ah ini cakep banget. Yang ada tangan mana? Ada tangan. Oke nih. Iya. Ini siapa? Gue ada ini mbak. Saya kak. Mbak siapa? Karni eh. Mbak Anelia. Mbak Anelia. Soalnya namanya. Mbak Amelia. Aduh cakep banget. Aku udah suka ya. Ini keren. Keren banget. Tinggal nanti dikit aja. Kalau mau. Kalau mau ya. Ini kan nanggung banget ya. Keliatannya tuh si vas bunga ya. Kalau enggak vas bunganya di kesiniin dikit. Atau. Atau vas bunganya gak usah keliatan. Oh iya. Vas bunganya dihilangin aja. Atau ditaruh sini. Kalau menurut aku ini udah oke banget. Ini udah oke. Keren-keren-keren. Suka. Terima kasih kak. Oke. Next fotonya. Ini bagus nih fotonya. Ini bikin sendiri koreanya. Iya tadi pagi. Baru sudah belajar. Oke next foto. Udah gak ada sih mbak. Udah? Udah lagi? Ini fotonya mbak. Oh ini cakep udah. Kalau mau ini. Agak dipisah dikit. Kayak si mbak. Apa tadi mbak? Mbak yang di Aceh. Ini bagus nih. Agak dipisahin sedikit ya piringnya ya. Oh iya. Dikit aja. Tapi jangan sampai kepotong. Jangan sampai. Ini dipas begini. Dia agak mundur aja dikit. Gitu. Ini pindahin ke sini lah. Agak pindahin ke sini gak apa-apa. Tapi udah pas kok. Cahainya bagus banget. Kontrasnya bagus. Terhana. Tapi simple. Tapi oke. Ini pake handphone apa pake kamera? Pake handphone. Di teras rumah. Iya. Matahari kanan ya. Mataharinya kanan. Betul gak? Matahari kanan ya. Oke. Sip. Kalau gitu. Cakep. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Untuk informasi teman-teman. Mungkin nanti aku tunggu dua foto lagi kali ya Mbak Srid. Untuk kita review. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.24. Oke. Ayo manfaatkan teman-teman waktu sudah mau habis. Jadi bisa aku review siapa tau. Tidak aku handphone dulu ya. Di mana ya? Kan lupa kan. Yo ada lagi kah? Nah. Oke. Eh dia. Oke. ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan masih ada satu foto lagi nih Oh mp-mp-mp-mp-mp-mp siapa ini ayo ngaku tolong membenya dikirim punya siapa nih mp-mp punya kak Adnan Harisma Putra kak Adnan diaktifkan mikrofonnya Iya, halo Mas Atman, ini produk jualannya kamu? Iya, ini produk jualan saya nih Keren, keren, keren Oke, aku coba ini ya Ini caranya pakai apa? Ini cuma pakai lampu dari ruangan sih Dari kamar gitu Oh, lampu ruangan aja, oke Alasnya pakai handphone Terus alasnya pakai karton gak? Iya, pakai karton Cuma karena belum tahu penempatan prope kan Akhirnya cuma taruh cabai ya Sesuai itunya aja lah Oke, safe safe Nah, ini sebenarnya bentuk Nah, mas motretnya dari ujung sini kan ya Bukan dari sini ya Iya Sekarang, coba ya kita atur ya Gak apa-apa saya corot-corot ya Gak apa-apa Gak apa-apa Oke, aku request lagi Novia Sudah mbak Oke, jadi Nah, jadi gini mas Pertama, motretnya jangan dari ujung sini Motretnya dari sini Oh, dari sudut sana ya Iya Oke ya Jadi jangan dari sini Motretnya dari sini Jadi, kalau enggak ini diputer aja mas ya Ini diputer Nampannya Oke Jadi Yang sisi sebelah Yang ini tuh jadi lebar Jadi nanti motretnya dari Yang panas ini ya Kemudian Ini nih Ini tuh Kalau terat Nah, ini agak dibiasa sedikit ke sini loh Biar kenapa? Biar dua-duanya Ini nangguh banget nih Kasian Empe-empe Apa Tiga nona ya Tiga nona Oke Nah Gitu aja sih Kalau menurut aku Ini diputer aja Karena ngambil Terus ngambilnya nanti Ngambilnya nanti Gimana caranya Semua satu frame ini kelihatan ya Mana sih Sebentar 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 Kalau penempatan pempennya sendiri Gimana ya? Udah oke belum ya? Oh, saya baru lalu ada telur ya? Iya, ada telur itu Nah Kalau gitu gini deh Aku ulang ya Aku gambar baru ya Iya, iya Aku akan gambar Seperti ini ya Sebentar Nih, aku akan gambar gini Ini adalah Ah, kok gak Sebentar Sebentar ya Oke Ini adalah si empe-empe Si, apa Kiri empe-empe-nya ya Ini pering empe-empe Penempatan empe-empe-nya Empe-empe-nya kayak gini Gak apa-apa Susun gitu ya Ini empe-empe-nya Ini empe-empe-nya Ini empe-empe-nya Ditumpuk gitu ya Terus aku udah suka kok Sama penempatan seledrinya tuh Bagus, gak apa-apa Gitu ya Seledrinya disini gitu ya Ini seledri Kemudian cabai rawitnya Di depan Di depan Di depan Di piring Oh, di depan Ini kan piringnya Ya kan Di sini ya Nah Botol Di sebelah Duh, ini gak bisa lagi Gak bisa ini Botol di sini nih botol Harusnya sih ini agak miring Kesini nih Sebentar ya Saya hapus dulu Pulang lagi deh Ini soalnya gak ada kertas gambar Maaf ya Gak apa-apa Nah, ini empe-empe Ya kan Empe-empe Empe-empe Motretnya nanti dari Kalau mas kan tadi Motretnya kan dari ujung Sekarang dari yang Sisi datarnya Empe-empe Ini rawit Di sini Ya Kemudian Ini botol Ya Botol Kalau botolnya Misalnya Satu dituang ke mangkok Satu ada botolnya Bisa gak? Jadi kuahnya tuh Dituang ke mangkok Oh, bisa-bisa Iya Jadi misalnya Apa namanya Ini Ini saya hapus ya Nah Taruh lah mangkok Sebelah sini mangkok Ya Botolnya satu aja Jadinya Ini Jadi satu botolnya Ditempatin situ Satu dituang gitu ya Telor gak usah Telor gak usah ya Sesimpel ini dulu Nanti kalau misalnya Ini udah bagus Kalau misalnya ini udah oke Baru kita bisa tambah-tambahin Disini telur Bisa sih Sambahin sini Disamping-sampingnya Disi siapa? Kuah ya Tapi kayaknya kurang bagus Yang penting nanti Perhatikan aja dulu Ininya Simpel aja dulu Gitu ya? Iya Oke Makasih Udah ya Oke Nanti ya Ada lagi? Kayaknya udah gak ada ya Karena waktu sudah menunjukkan 15.32 nih Mbak Astrid Mungkin Mungkin ada pertanyaan Satu pertanyaan Kalian Untuk review Mungkin aku sudahi Karena waktunya sudah Habis nih Mbak Astrid Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya Kas? Ada yang mau bertanya Kak? Mbak Astrid Di luar tema Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Kasri? Gimana Mbak? Bisa dinyalakan Mikrofonnya Oh Ada satu lagi Dituang Cukonya Yaudah satu Gak apa-apa Nufia Satu ya Satu lagi ya Oh Ceritain pengalaman Baik dan gak enak Wah yang mana dulu nih? Selama menjadi Fotografer Yaudah Aku ceritain dulu ya Nanti aku baru ke Cuko ya Boleh Mbak Astrid Ceritain pengalaman Yang enak dan gak enak Selama jadi fotografer Oke Kalau yang enaknya dulu ya Yang enaknya dulu Jadi food fotografer Yang enaknya jadi food fotografer Alhamdulillah Banyak dapat makanan Ya Apalagi kan Makanan yang di foto itu kan Biasanya Yang dikirim ke aku itu Ke rumah itu Gak cuma sedikit Itu banyak Karena apa Karena mereka bisa Biasanya foto-fotonya itu kan Takut Sampai rusak Atau bagaimana Jadi Suka Lebih dari yang di foto Akhirnya Dapat makanan juga Saya bisa ngasih ke orang tua Dan sebagainya Jadi Alhamdulillah itu enaknya ya Bisa motret di rumah Gak enaknya Nah Gak enaknya adalah Kalau Satu makanannya itu Yang dikirim Asal-asalan Asal-asalan itu dalam arti Dia mengirimkan makanan Begitu aja Tanpa ada instruksi Saya harus motret Seperti apa Tapi mereka Menginginkan fotonya Bagus Nah Itu ya Itu yang gak enak Jadi Yang gak enak adalah Permintaan dari klien Yang mengharapkan Ekspektasinya segini Tapi sebenarnya Yang disediakan Ke saya Produknya segini Jadi sebenarnya Sebenarnya Kayak gitu-gitu lah ya Masalah-masalah Sama klien aja sih Sebenarnya Saya gak ada yang Mutluan sama klien Enggak Cuma Masalah kecil-kecil Yang akhirnya jadi Mengganggu Pemotretan gitu Terus yang gak enaknya lagi Motret itu Kalau Schedule saya Berantakan Jadi kalau misalnya Saya bikin jadwal gitu ya Sekarang saya bikin Bikin jadwal itu Saya harus plotkan dahulu Hari libur saya Dibandingkan hari motret saya Jadi Dalam sebulan itu Saya harus tentukan dulu Hari libur Baru kemudian Saya tentukan hari foto Karena kalau enggak Kita akan Terus-terusan motret Dan itu Gak baik ya Buat kesehatan kita Dan juga buat keluarga gitu Jadi Gak enaknya di situ Memanage waktu itu Memang Agak Agak susah Seperti itu Nah terus Udah ya Tadi ya Enak makin enak Kalau enaknya sih Pasti enak lah Tadi itu Dapet makanan Dapet uang Sekarang kita ke Makanan cukup Nah Makanan cukupnya ini Oke Pak Mas Adnan Ini sih udah oke Tapi ngambilnya Kurang Kurang bawah Ambilnya kurang bawah ya Jadi harus lebih rendah lagi ya Iya Supaya apa Supaya dia lebih kelihatan airnya Yes Berarti ya Supaya lebih kelihatan Ini nih Ininya nanti Dipisahin sedikit aja Ke depan Supaya dia Supaya dia gak tabrakan nih Gak tumpukan Aku Aku paling gak suka Lihat tumpukan Ini Dipisah-pisah Dikasih space Ini juga dikasih space ya Tuh di belakang Tuh di belakang Maksudnya juga agar Sedikit supaya Ininya terlihat Lebih bagus Oke Oke Makasih Makasih Sampai-sampai Oke Novia Kayaknya kita sudah selesai ya Ini Mbak Sud Kita sudah sampai Di pangku ujung acara Untuk Sesi kedua pada hari ini Mbak Sud Mungkin tadi kan Mbak Sudah ada Closing statement-nya Mbak Apa? Boleh ada Closing statement Untuk sesi kedua Mbak Oke Closing statement Teman-teman Sekalian Untuk yang ingin Memotret makanan Seperti yang ingin Membuka jasa foto Makanan seperti aku Untuk yang baru belajar Tetap berlatih Meeksplorasi keahlian kalian Jangan menyerah Nikmati prosesnya Dan nanti kalian akan Mendapatkan hasil yang terbaik ya Pokoknya konsisten terus Oke Itu untuk yang ingin Buka jasa foto makanan Kalau yang ingin Berjualan secara kuliner Juga sama Tetap lakukan Apa yang kalian suka Karena mama itu Ada kalian-kalian Tetap kembangkan Bisnisnya Kalau masih kurang laku Bisnisnya Tetap usahakan Promosikan Dan Berusaha untuk bisa Berinisiatif Biar supaya Laku Dengan foto Oke Sip Kalau begitu Terima kasih semuanya Tetap semangat ya Sehat-sehat terus Aku ada informasi sedikit Mbak Srik boleh tetap stay dulu Nanti kita ada foto Di akhir aku mau informasi sedikit Buat teman-teman di Mbak Srik ya Ya Baik Sepertinya karena pertanyaan semua Sudah terjawab teman-teman Berarti kita sudah sampai Di akhir Kolas Sesi 2 pada hari ini Seperti yang sudah Saya sampaikan di awal Sebagai informasi Bahwa peserta akan mendapatkan E-certifikat Dan benefit lainnya Untuk itu teman-teman Perlu mengisi link Form evaluasi Besok hari Di akhir sesi Langkaian acara kita Pengisian form evaluasi Besok bersifat wajib Karena Ada data-data yang diperlukan Untuk pengiriman E-certifikat Dan benefit Lainnya Berupa video rekaman Video course E-certifikat Dan infografik Kegiatan online workshop kita Bersama Migas 10 Jabar ONWJ Dan juga Jangan sampai ketinggalan Teman-teman Di akhir sesi Rangkaian acara Akan ada challenge Dengan benefit Of course Nilai 400 ribu Untuk 4 orang Dengan foto dan caption Terbaik Di akhir sesi nanti Teman-teman Boleh Nge-posting Foto-foto yang Sudah direview Ini sama Mbak Asrit Atau misalnya Dia belum direview Nggak apa-apa Nanti boleh Diposting di media Sosialnya Nanti dengan foto Dan caption terbaik Kita yang Menentukannya Syarat dan ketentuannya Berlaku nih teman-teman Di antaranya teman-teman Besok Setelah rangkaian acara Diwajibkan untuk Posting makanan Yang teman-teman Foto nanti Teman-teman Boleh nge-follow IG-nya Mbak Astrid IG-nya nanti Akan ada di Rules- Rules-nya Teman-teman IG-IG Pembicara kita Mbak Astrid Febrina Rizal Mbak Astrid Suparyono Dan Mbak Violet Tahan Dan IG-nya Great Edu pastinya Nanti rules lengkapnya Akan dijelaskan By Whatsapp Oleh admin kita Karena acara Non-workshop Sesi kedua Sudah selesai Sebelum ditutup Teman-teman peserta Boleh Menyalakan kameranya Kita foto bareng ya Mbak Astrid Oke karena ini ada dua Jadi Dua kali aku akan Instruksi ke teman-teman Oke Langsung gak bebas ya Mbak Oh iya gak bebas Satu Oke satu lagi ya teman-teman Sudah Oke satu lagi ya Satu dua Sekali lagi aku mau Ucapin Banyak-banyak terima kasih Sama Mbak Astrid Karena sudah menyampaikan materi Untuk sesi pertama Dan sesi kedua Pada hari ini Terima kasih juga Kepada seluruh peserta Yang sudah berpartisipasi Aktif Bertanya Dan Sudah ada Stay di kelas Dari pagi Sampai sore ini Semoga online workshop ini Bisa menambah pengetahuan Dan perdalam skill Teman-teman semua Sampai berjumpa Di rangkaian acara terakhir Mengenai konten marketing Besok teman-teman Bersama Mbak Astrid Suparyono Yang merupakan Gojek in Application Marketing Manager Dan memiliki pengalaman Konten marketing Di Bukalapak Jam 1 siang Linknya akan diberikan By WhatsApp Sekali lagi Saya mewakili Grid Edu MUJ ONWJ Dan pembicara Mohon maaf Apabila terdapat Hal-hal yang kurang berkenan Sampai jumpa di kelas Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Selamat malam 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 Selamat malam